Bab 31 Begitu Sali berteriak, orang-orang sekitar yang melihat mereka mulai membicarakan dia. Apa, Toby Mars si sampah benar-benar melakukan hal seperti itu? Saya melihatnya di hari kerja, sepertinya dia laki-laki yang baik. Tetapi, tidak menyangka dia mesum. Sampah semacam ini harusnya dikeluarkan. Istrinya sangat cantik, masih melakukan hal semacam ini. Pembicaraan orang-orang di sekitar dengan cepat berubah menjadi kecaman terhadap Toby Mars. Semua orang bisa mengutuknya, hanya karena dia terlalu sampah. Tidak ada alasan lain, Sali melipat tangan di dadanya dan menatap Toby Mars dengan angkuh. Matanya berkedip dingin. Ternyata kamu Toby Mars yang sangat tidak disukai di sini, jadi sepertinya hari ini pasti akan dikeluarkan. Pada saat ini, Toby Mars juga berusaha menjelaskan. Saya tidak, saya benar-benar tidak. Plak, Sali berjalan ke sana, menamparkan Toby Mars lagi, dan bergumam pelan, apakah kamu masih ingin berkelit? Apa saya yang menjebakmu? Begitu dia mengucapkan ini, beberapa wanita di sebelahnya berkata, apa yang kamu katakan padanya? Langsung lapor polisi. Saya pernah sebelumnya, dia juga pegang sana pegang sini. Semuanya benar-benar omong kosong. Bahkan beberapa karyawan lain di toko mulai menertawakan dan berkata, kamu tidak tahu. Namanya Toby Mars, menantu keluarga Peach. Istrinya yang memohon bos besar kami untuk menerimanya. Dia sangat mesum. Toby Mars memandang orang-orang yang marah padanya seolah-olah dia benar-benar telah melakukan sesuatu yang menyakitkan. Saya tidak melakukannya. Toby Mars menjelaskan dan mengepalkan tangannya dengan erat. Namun, jika dia berbicara, dia akan menerima lebih banyak tuduhan dan teguran. Di mana manajermu? Sally tidak peduli dan berteriak dengan arogan karena ingin menyeperburuk keadaan. Ah! 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 Saya datang, nona Sally, ada apa? Siapa yang membuatmu kesal? Saat ini, seorang pria parubaya dengan sosok yang gemuk berlari kemari. Dia sedikit botak dan kepalanya tampak bersinar. Ikat pinggang di perutnya hampir tidak dapat dikaitkan. Ferry White adalah manajer spa. Dia pelit, memperlakukan karyawan dengan sangat kasar, dan orang yang selalu mencari kekurangan orang lain. Namun dia sekarang bersikap penuh sanjungan terhadap Sally. Dia tentu saja mengenal Sally. Dia yang tangani langsung pembukaan kartu member untuknya dua hari yang lalu. Kartu membernya langsung diisi seratus ribu dolar. Orang yang menemaninya saat itu adalah bos besar yang kaya. Kekayaannya senilai sepuluh juta dolar. Huh! Sally mendengus dingin dengan alis arogan. Dia menunjuk Toby Mars dan berteriak, Orang tidak senono ini menyerangku ketika dia memijatku, Kamu carilah cara membereskan ini. Ketika Ferry White mendengar ini, Dia memalingkan wajahnya dan melihat bahwa itu adalah Toby Mars. Dia memutar alisnya yang tebal, matanya penuh penghinaan, Dan berkata dengan curiga, Toby Mars, kenapa kamu? Ferry White sudah membenci Toby Mars selama tiga tahun. Dia tidak tahu mengapa bos besar mempekerjakannya. Orang seperti itu sudah cukup memalukan di luar sana. Sekarang mempermalukan reputasi spa. Ferry White tidak bisa mentolerirnya. Setelah itu, dia segera memarahinya, Apakah kamu bersikap tidak sopan kepada pelanggan? Apakah kamu tahu aturan toko kita? Kamu bisa melakukan hal semacam ini. Segera minta maaf kepada Nona Sally dan bawa barang-barangmu pergi. Ferry White menarik jasnya, Mencibir dengan bangga akhirnya menangkap kesempatan untuk memberi Toby Mars pelajaran. Kali ini, tidak peduli apapun, Dia harus diusir keluar. Toby Mars dengan cepat menjelaskan, Manajer, saya tidak melakukannya, Dia menjebak saya. Bagaimana mungkin Nona Sally menjebak kamu si sampah tanpa alasan? Ferry White menarahi, Lalu menoleh dan berkata dengan senyum menyanjung, Nona Sally, Jangan khawatir, Saya akan mengurus orang seperti ini dengan tegas. Sally mengangguk dengan bangga dan matanya penuh ejekan. Dia menatap Toby Mars dan berkata, Sekarang sudah tahu bukan apa yang terjadi jika menyinggungku. Kamu hanyalah si sampah. Apa hakmu untuk berada di depan saya? Ferry White juga anjing penjilat. Dia melihat Sally marah kepada Toby Mars, Segera mengikuti Toby Mars dan berteriak, Toby Mars, Saya tidak peduli apa penjelasanmu. Sekarang, Kamu segera menundukkan kepala dan meminta maaf kepada Nona Sally. Kemudian, Pergi dari sini. Ferry White langsung marah, Toby Mars ini gila. Berani menggoda pelanggan di toko, Jika ini menyebar, Spa mereka akan berakhir. Si sampah ini, Sepanjang hari hanya membuat masalah. White, Jangan galak kepada saya. Saya tidak melakukan hal semacam itu dan saya tidak melakukannya. Kamu bisa mengusir saya tapi sebelum saya pergi, Saya harus menjelaskan bahwa saya tidak melakukannya. Toby Mars sangat marah. Dia adalah tuan muda spektra, Bagaimana orang-orang seperti mereka bisa menghina dan menjebak sesuka mereka. Di masa lalu, Dia bisa menanggungnya untuk Helena Peach. Sekarang, Karena dia telah memutuskan untuk mewarisi spektra, Maka tidak perlu menanggungnya lagi. Ketika Ferry White mendengar kata-kata ini, Langsung meledak. Dengan marah menuduh Toby Mars dan berteriak sikap apa barusan. Apakah kamu sudah berani dengan saya? Kamu ingin memecat saya? Haha, Semua orang lihat, Toby Mars ini. Apakah sudah gila? Berani mengatakan memecat saya. Saya manajer di sini dan kamu hanya seorang karyawan kecil. Saya peringatkan kamu untuk terakhir kalinya, Meminta maaf kepada Nona Sully, Meminta maaf dengan berlutut. Bab 32 Sully berdiri di samping, Wajahnya tampak dingin. Toby Mars ini benar-benar bodoh. Dia bisa mengatakan apa saja. Dia hanya sampah yang bodoh dan tidak punya pikiran. Helena Peach menikahi dengannya, Benar-benar merendahkan dirinya sendiri. Toby Mars mendengarkan tuduhan dan omelan Ferry White, Langsung mengeluarkan ponselnya. Dia memutar nomor Burt dan berkata dengan dingin, Burt, dalam 10 menit, saya ingin membeli spa. Burt dengan hormat berkata, Tuan kecil, tidak masalah. Saya akan segera melakukannya. Setelah menutup telepon, Toby Mars berdiri diam. Namun, adegan ini telah membungkam orang yang menonton. Semua orang menatap Toby Mars dengan mata kusam dan menghina. Apa yang baru saja dia katakan? Hanya butuh 10 menit untuk membeli toko ini. Sial, Toby Mars sudah gila. Dia benar-benar mengatakan hal seperti itu. Benar-benar idiot. Tidak heran keluarga Peach memperlakukannya seperti ini. Orang seperti itu ditolak kemanapun dia pergi. Dikelilingi oleh tawa dan penghinaan dari orang yang menonton. Ferry White tertawa, langsung menunjuk Toby Mars dan berkata, Toby Mars saya pikir kamu hanya anak laki-laki yang malang. Saya tidak menyangka kamu benar-benar berengsek. Sungguh lucu. Orang seperti kamu, ingin membeli toko kami. Apakah kamu tahu berapa harga toko kami? 30 juta. Setelah Ferry White selesai berbicara, dia menatap Toby Mars dengan merendahkan. Namun, Toby Mars hanya melihat ke bawah ke arah teleponnya. Burt mengirim pesan teks dan semuanya selesai diurus. Melihat Toby Mars mengabaikan dirinya, Ferry White menatap Toby Mars dengan kebencian dan berteriak. Baik kamu teruslah berpura-pura, saya akan menunggumu 10 menit. Dia menoleh dan tersenyum pada Sally dan berkata, Nona Sally, bagaimana jika kita tunggu 10 menit untuk pertunjukan yang bagus? Sally tentu saja ingin melihat Toby Mars mempermalukan dirinya sendiri maka sedikit mengangguk. Tiga menit kemudian, seorang pria parubaya berjas tiba-tiba berlari masuk. Wajah Ferry White dipenuhi dengan senyum menyanjung saat melihat pria itu. Dia berkata, oh, bos, kenapa tidak mengabari Anda akan datang ke sini, jadi saya dapat menjemput Anda secara pribadi. Bos besar toko pijat media spa, Fred Zakdom. Fred Zakdom meliriknya dan berkata, ada apa? Ribut sekali, bos baru akan datang nanti, jadi tolong ikuti saya ke depan untuk menyambutnya. Ferry White awalnya ingin memberi tahu Fred Zakdom tentang Toby Mars. Tetapi, ketika dia mendengar ini, dia bertanya dengan curiga. Bos baru, Fred Zakdom mengangguk dan berkata, seseorang membeli toko ini seharga 40 juta dolar. 40 juta, Fred Zakdom tidak punya alasan untuk menolak. Ketika Ferry White mendengarnya, dia langsung melirik Toby Mars yang berada di samping. Tidak mungkin, ini pasti kebetulan. Bukan hanya dia, tetapi Sally dan yang lainnya juga tercengang. Bukankah ini sangat kebetulan? Ferry White bertanya dengan hati-hati, bos, siapa bos barunya, apakah kita mengenalnya? Fred Zakdom mengerutkan kening dan berkata, saya tidak kenal dengan bos baru, tetapi saya mendengar bahwa dia masih sangat muda. Semua orang harus berhati-hati nanti. Bagaimanapun, ini adalah bos baru kalian di masa depan. Setelah berbicara, dia membawa puluhan karyawan dan berdiri di depan pintu toko. Masalah Sally untuk sementara meredah, dan dia otomatis mengikuti. Dia dasarnya adalah seorang wanita mata duitan. Jika bisa bertemu generasi kedua yang muda dan kaya yang membeli toko ini seharga 40 juta adalah hal yang baik. Dia juga secara khusus menambahkan riasannya dan bersiap untuk bertindak. Di sisi lain Ferry White berteriak, semua orang sudah dengar, tolong bersemangat. Bos baru akan datang. Semuanya tampil dengan baik agar bisa mendapatkan komisi dan kenaikan gaji. Setelah itu, dia dengan sengaja menatap Toby Mars dan berteriak kamu, menyingkir sana. Toby Mars meliriknya, mencibir di sudut mulutnya, dan diam-diam berdiri di pintu masuk. Fred Zagdom melihat sekeliling, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebuah Rolls Royce hitam perlahan berhenti di gerbang. Burt berpikir sebentar dan memutuskan untuk datang ke sini sendiri. Tuan Muda melakukan ini maka berarti bahwa beberapa orang yang tidak enak dipandang yang memprovokasi Tuan Muda. Ferry White berdiri di belakang Fred Zagdom, menggosok tangannya dengan gembira, wajahnya penuh harapan. Bos baru yang bisa duduk di Rolls Royce bukanlah orang biasa jadi dia harus tampil bagus. Dia melihat Toby Mars berdiri di pintu, tampak seperti orang yang tidak punya apa-apa. Bahkan, tempat dia berdiri menghalangi mobil. Dia segera berteriak, Toby Mars, Apa yang kamu lakukan? Segera menyingkir, siapa yang mengizinkan kamu berdiri di sana? Bab 33, Ferry White sangat marah saat ini. Toby Mars ini, apakah kau mencari mati? Berani menghadang karpet merah saat bos baru turun dari mobil. Toby Mars, mengapa kamu masih linglung? Keluar dari sini, Ferry White menunjuk Toby Mars dan berteriak dengan marah. Saya benar-benar menyesal bahwa saya tidak mengajarkan beberapa waktu yang lalu. Toby Mars mengangkat alisnya, apakah ada masalah dengan posisi berdirinya? Ferry White ini sengaja mencari masalah dengan dirinya, kan? Baik, kamu hebat, saya akan melihat seberapa hebat kamu nanti. He he, habislah Toby Mars sekarang, manajer White sudah marah besar. Masalah tadi belum terselesaikan, mungkin akan selesai sebentar lagi. Diam, jangan sampai didengar oleh manajer White. Jika terdengar, kita semua akan ikut menderita. Beberapa karyawan berbisik pelan, beberapa dari mereka menyombongkan diri masing-masing. Di antara mereka, ada juga teman baik Toby Mars dan mereka mau tidak mau berkeringat dingin karenanya. Bahkan Fred Zagdom melirik Toby Mars dengan dingin pada pertemuan ini. Jika bukan karena Helena Peach, dia tidak akan merekrutnya. Sejak saat itu, dia berkata kepada Ferry White dengan ekspresi dingin. Cari waktu, buat dia pergi, dan beri dia gaji tiga bulan. Ferry White tentu saja mengerti, dia segera mengangguk dan tersenyum. Baik bos, tetapi tidak perlu membayarnya gaji tiga bulan. Dia barusan tidak sopan pada seorang pelanggan dan harus ganti rugi. Ketika Fred Zagdom mendengarnya, alisnya terangkat, dan wajahnya dipenuhi amarah. Dia berkata, tidak sopan terhadap tamu wanita. Masalah ini, kamu uruslah dengan baik. Jangan sampai meninggalkan kesan buruk pada bos baru. Ferry White mengangguk dan berkata, tidak masalah, serahkan semuanya padaku. Selesai berbicara, Fred Zagdom mengenakan jasnya, melangkah maju, dan berjalan menuju Rolls Royce dengan senyum di wajahnya. Ferry White adalah bulu ayam yang dijadikan panah. Dia menaruh tangan di punggungnya, menatap Toby Mars dengan arogan dan berkata, Toby Mars, maksud bos Zagdom kamu kemasi barang-barangmu dan pergi. Toby Mars melirik Ferry White dengan ringan, dan berkata idiot. Semua karyawan yang hadir mendengar kata idiot ini. Mereka semua memandang Toby Mars dengan mata aneh. Dia yang tidak punya apa-apa, apakah sudah tidak ingin bekerja lagi? Ferry White segera kesal. Dia menusukkan jarinya ke dada Toby Mars dan berteriak rumput. Bajingan kecil, jika kamu berani, coba katakan sekali lagi. Toby Mars mencibir, Oke, permintaan yang aneh tapi saya akan memuaskanmu. Idiot. Seluruh keluargamu idiot. Mampus. Toby Mars, kamu matilah. Sekarang kamu tidak hanya dipecat, tetapi saya juga akan menuntutmu karena menyerang pelanggan wanita. Polisi akan menahanmu setidaknya selama 10 hari. Selain itu, kamu harus mengganti kerugian reputasi toko kami dan ganti rugi kepada Nona Sully. Ferry White menyeringai, wajahnya yang marah membiru. Toby Mars ini benar-benar sombong padahal telah melanggar hukum. Dia harus mengerti bahwa dia hanya seorang karyawan tingkat rendah. Orang yang harusnya ditindas, malah berani memarahi dirinya. Lihat apakah saya akan membunuhmu. Tiba-tiba, pintu Rolls Royce terbuka. Seorang lelaki tua dengan tuk sedo hitam dengan tongkat berjalan turun dengan kemarahan dingin di wajahnya. Dia berteriak sombong. Siapa yang berani mengusir dan menuduh Tuan Muda? Setelah itu, lelaki tua itu langsung melewati Fred Zaklom yang menyambut dengan senyum di wajahnya. Semua orang melihat dengan terkejut. Dia berjalan ke Toby Mars dalam beberapa langkah. Berdiri tegak, membungku, dan menurunkan kepala. Semua dilakukan dalam sekali jalan, penuh rasa hormat. Tuan kecil, saya terlambat, kata Burt dengan hormat. Suaranya tidak keras, tetapi langsung mengejutkan orang yang menonton. Tuan Muda, semua orang menarik nafas. Toby Mars berubah status menjadi Tuan Muda. Ada apa? Fred Zaklom membeku di tempat. Ekspresinya sedikit tidak enak dilihat dan senyum di sudut mulutnya membeku. Ferry White membuka mulutnya karena terkejut, berkata dengan bingung, Tuan Burt, kamu adalah bos baru kami. Bukankah kamu mengatakan bahwa bos adalah orang yang masih muda? Dan, apa yang Anda lakukan? Toby Mars adalah karyawan level rendah di toko kami. Anda pasti salah mengenali orang. Burt meliriknya dengan dingin. Bagaimana semut ini tahu bahwa Tuan Muda kecil yang berdiri di depannya adalah pewaris spektra? Fred Zaklom mengerutkan alisnya dan berlari dengan cepat kemari. Dia berkata dengan hormat dan antusias, Tuan Burt, jangan bercanda, mari kita bicara di dalam. Mata Fred Zaklom sangat jeli, dia mengenalinya dari pandangan pertama. Burt adalah orang terkaya di seluruh wilayah Crostone. Dia adalah orang yang bisa menutupi langit hanya dengan satu tangan. Di kota kecil Launwick, Burt benar-benar adalah pemilik langit. Namun, Burt berdiri di sana dan tidak bergerak. Wajahnya penuh hormat. Tetapi matanya mengamati Fred Zaklom dan Ferry White dengan dingin dan berkata dengan tidak senang. Saya tidak bercanda dengan kalian. Ini adalah pemilik baru toko kalian. Kegemparan. Orang yang menonton terpana. Toby Mars, apakah bos baru? Wajah Ferry White berubah lagi dan lagi, penuh tanda tanya. Bab 34, Si perut besar White, apakah kamu baru saja mengatakan ingin memecatku? Toby Mars memandang Ferry White sambil tersenyum. Toby Mars, kamu memanggilku sekali lagi dengan perut besar White, saya akan segera memecatmu. Ferry White marah. Dia benci orang lain memanggilnya perut besar, yang merupakan penghinaan baginya. Apakah Toby Mars ini bodoh? Bisa-bisanya dia mengatakan hal seperti itu. Namun, Burt yang berdiri di sebelah Toby Mars, menatap Ferry White dengan dingin, dan berkata dengan dingin, Tuan muda kami berkata untuk memecatmu, jadi dia yang memecatmu. Baru pada saat itulah Ferry White barulah merespon. Orang tua itu baru saja mengatakan bahwa pemilik baru toko ini adalah Toby Mars. Namun, sebelum dia mencernanya, Fred Zagdom langsung menamparkan wajahnya dengan tamparan marah, dan berteriak Ferry White, kamu lancang. Bagaimana kamu bisa diizinkan untuk menunjukkan gigi dan cakarmu di depan bos Mars? Mulai sekarang, kamu dipecat. Keluar, Ferry White ini benar-benar tidak punya otak. Bos Zagdom, apa maksudmu? Ferry White memandangnya dengan ekspresi yang tidak dipercaya. Artinya, Toby Mars mulai sekarang, dia akan menjadi pemilik baru toko SPA kita. Jika dia berkata memecatmu, maka kamu dipecat. Orang yang menonton terkejut ketika dia mengatakan ini. Sali bersembunyi di balik orang-orang, ada kata tidak dipercaya di wajahnya yang cantik. Bagaimana itu bisa terjadi? Ferry White panik dan berteriak, Bos Zagdom, kamu, kamu membunuh saya. Namun, Fred Zagdom langsung mengabaikan Ferry White dan membungkuk ke Toby Mars dan berkata, Tuan Mars, maaf, saya menyinggung Anda sebelumnya. Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya, saya harap Anda tidak membenci saya. Toby Mars tidak memiliki pendapat tentang Fred Zagdom, melambaikan tangannya dan berkata, Bos Zagdom, jangan sungkan. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk merekrut saya tiga tahun lalu. Fred Zagdom tersenyum dan menyeka keringat dingin dari dalunya. Tuan muda terkaya di Crosstone, identitas Toby Mars yang tidak terbayangkan. Ferry White melihat Toby Mars yang disanjung oleh Fred Zagdom segera menjatuhkan diri. Dia berlutut di lantai, memeluk paha Toby Mars, dan menangis, Bos Mars saya tidak tahu siapa Anda. Tolong maafkan saya kali ini. Lihatlah hubungan kita sebagai rekan kerja di masa lalu. Tolong beri saya satu kesempatan lagi, saya tidak bisa hidup tanpa pekerjaan ini. Ferry White sudah mengerti, Bos baru, anak muda, ditambah sikap Fred Zagdom. Sudah pasti, Toby Mars tertawa dua kali dan berkata Ferry White, sudah terlambat untuk menyesalinya. Jika saya bukan bos baru, akankah kamu melepaskan saya? Dan apa yang telah kamu lakukan di toko dalam beberapa tahun terakhir, saya telah melihatnya. Ada banyak ketidakadilan berdasarkan kepentingan pribadimu. Singkatnya, Ferry White jatuh ke dalam jurang. Toby Mars menoleh untuk melihat rekan-rekan yang diam dan berkata, Saya tahu banyak dari kalian memandang rendah saya, tetapi itu tidak masalah. Mulai hari ini, tunjangan kalian akan berlipat ganda. Orang yang menonton langsung bersemangat. Tunjangan berlipat ganda. Bos Mars luar biasa. Bos Mars, kami sangat mencintaimu. Kemudian Toby menyapu dengan sudut matanya dan melihat Sally yang ingin melarikan diri dari kerumunan. Dia berteriak keras Nona Sally, Silakan tinggal. Hah. Kedua satpam langsung memblokir jalan Sally. Kalian minggir. Sally berteriak dengan marah. Toby Mars juga berjalan ke depan, memasukkan tangannya ke dalam saku celananya. Dia menatap Sally dengan dingin dan bertanya, Nona Sally baru saja mengatakan bahwa saya tidak sopan padamu. Saat ini semua orang ada di sini, saya akan bertanya lagi, apakah saya tidak sopan padamu? Sally menoleh, sepasang mata sipit melotot ke arah Toby Mars, menggertakkan giginya dan berkata, Toby Mars, jangan bangga. Apakah kamu berpikir bahwa jika kamu membeli toko ini dengan dukungan pitch, saya akan takut padamu? Kamu bermimpi. Dia mendorong dua satpam dengan keras setelah selesai berbicara, memutar pinggulnya dan pergi. Kedua satpam itu masih ingin mengejar. Toby Mars menggelengkan kepalanya pelan, memberi isyarat bahwa tidak perlu mengejarnya. Kemudian dia melihat semua orang, matanya tertuju pada seorang wanita di kerumunan, dan tersenyum. Selain itu, saya akan mengumumkan satu hal lagi. Posisi manajer akan dipegang oleh kakak Cindy Yud. Hah! Semua orang menoleh untuk melihat Cindy Yud yang berdiri di kerumunan. Dia mengenakan setelan profesional hitam. Dia memiliki tubuh yang sempurna dan sepasang kaki lurus dan ramping terbungkus stoking hitam tipis dengan lekuk anggun. Cindy Yud menatap Toby Mars dengan ekspresi terkejut, sedikit terengah-engah. Alasan mengapa Toby Mars melakukan ini adalah karena Cindy Yud baik padanya di hari kerja, dan dia juga sangat cantik. Dia memiliki pengetahuan yang baik, sosok yang baik, dan cantik. Calon manajer terbaik. Tepat pada saat ini, suara lembut datang dari belakang Toby Mars. Toby Mars. Begitu Toby Mars menoleh, dia melihat Helena Peach yang berwajah cemas dan khawatir muncul di belakangnya. Kamu kenapa kamu di sini? Habislah. Toby Mars panik. Tidak ada cara untuk menyembunyikan situasi ini sekarang. Helena Peach sepertinya sudah mengetahui identitasnya. Bab 35. Plak. Bunyi tamparan bergema di pintu masuk. Helena Peach penuh amarah, matanya memerah, menatap Toby Mars, dan menegur Toby Mars, sebenarnya apa yang kamu inginkan. Toby Mars tetap di tempatnya, menatap Helena Peach yang marah dengan bingung. Apa-apa ini? Helena Peach melotot ke arah Toby Mars dengan getir. Dia berbalik untuk melihat Fred Zakholm yang tertegun dan dengan cepat membungku untuk meminta maaf. Maaf bos Zakholm, Toby Mars yang sembarangan. Maafkan dia. Di mana pelanggannya? Saya akan meminta maaf padanya. Helena Peach sangat cemas dan sangat kesal. Dia menerima telepon yang mengatakan bahwa Toby Mars tidak sopan terhadap pelanggan wanita di tempat kerja dan akan ditangkap oleh polisi. Jadi, dia bergegas dengan naik taksi kemari. Fred Zakholm juga bingung, tetapi segera dia mengerti. Dia melirik Toby Mars dan dengan cepat berkata, Nona Peach, Anda salah paham. Toby Mars tidak berlaku tidak sopan terhadap pelanggan wanita. Itu semua salah paham. Sekarang, Toby Mars adalah apa? Anu, baru. Toby Mars yang ada di samping, langsung terbatuk ketika mendengar ini. Fred Zakholm menelan sebagian kalimatnya, Toby Mars tidak ingin mengungkapkan identitasnya di depan Helena Peach. Fred Zakholm hanya bisa tertawa datar. Helena Peach tampak curiga, mengerutkan alisnya. Dia melirik Fred Zakholm serta Toby Mars dan bertanya, Apa yang baru di tokomu, Toby Mars? Ini, dengan keringat dingin di dahinya, Fred Zakholm bereaksi cepat dan berkata, Karyawan baru yang luar biasa, karyawan baru yang luar biasa. Untung saja, akhirnya bisa melengkapi kalimatnya. Helena Peach menghela nafas lega, melirik bekas tamparan di wajah Toby Mars, dan menarik tangannya ke samping. Maaf, seharusnya saya tidak menamparmu tadi. Helena Peach meminta maaf. Saya terlalu cemas tadi dan tidak memperhatikan harga diri Toby Mars sebagai pria dewasa. Toby Mars dengan acuh tak acuh mengangkat bahudan. Berkata, tidak apa-apa, saya tahu kamu peduli padaku. Helena Peach telah salah paham padanya, mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Tetapi, akhirnya menariknya kembali dan bertanya dengan lemah, apakah itu sakit. Toby Mars menggelengkan kepalanya dengan senyum lembut di sudut mulutnya. Helena Peach merasa tidak perlu mengkhawatirkannya melihat kondisinya seperti ini dan berkata, datanglah ke rumah keluarga Peach untuk makan malam. Kakek ingin makan malam keluarga untuk merayakan kerjasama dengan grup Rockwood. Kamu harus datang juga. Toby Mars menjawab, Oke, saya akan pulang lebih awal. Helena Peach berdehem dan berkata, Perusahaanku agak sibuk. Setelah kamu pulang kerja, ingatlah untuk pergi ke rumah sakit untuk menemani Mia dulu. Toby Mars mengangguk dan melihat Helena Peach pergi. Tanpa diduga, dia mendengar bahwa Toby mengalami kecelakaan sehingga bergegas kemari. Burd datang dan berdiri di belakang Toby Mars dengan hormat, berkata, Tuan kecil, ada proyek investasi besok. Anda perlu menemui bos pihak lain. Ini diatur oleh Dragon Queen. Toby Mars mendengar hal ini dan mencibir di sudut mulutnya. Dia menatap ke langit-langit dan berkata, Dragon Queen, apakah dia mencoba menguji kemampuanku? Sekarang spektra seperti ini, dia masih tidak mempercayaiku. Burd tersenyum canggung dan berkata, Tuan muda, anggap saja latihan. Dragon Queen punya alasan tersendiri untuk melakukan ini. Toby Mars berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, Saya akan melakukannya demi menghormatimu. Burd tersenyum dan berkata, Baik, Tuan muda, saya akan menjemput Anda besok. Haruskah saya jemput di rumah Anda atau di sini? Bab 36, Toby Mars menoleh. Dia melihat Burd dan berkata, Tentu saja di sini. Identitas saya belum dapat diungkapkan. Di saat saya belum mengambil kendali penuh atas spektra. Semuanya harus dirahasiakan. Mengerti, Burd membungkuk. Pada saat yang sama, di rumah keluarga Peach. Ini adalah rumah tradisional, sangat megah dan antik. Pada saat ini di halaman belakang, Arthur Peach sedang duduk di halaman dan menikmati Tel Green. Aaron Peach berada di samping dan berkata, Kakek, kerjasama grup Roku tidak boleh diserahkan kepada Helena Peach. Arthur Peach dengan santai berkata, Aaron, saya tahu kamu tidak menyukai Helena, tetapi bagaimanapun juga, kontrak ini dinegosiasikan oleh Helena. Tentu saja harus diserahkan kepadanya. Jika tidak, orang di perusahaan akan mengatakan bahwa saya memihak. Ya, akan ada desas-desus dari luar. Ayah, kamu harus mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Bagaimanapun juga, Helena Peach adalah seorang wanita. Jika dia membangun prestasi di perusahaan dan memenangkan hati orang-orang karena kerjasama grup Roku, itu akan buruk bagi Aaron. Kata Jack Peach, Ayah Aaron Peach. Dia kemari karena Aaron Peach. Untuk putranya, dia hanya bisa melakukan ini yaitu memfitnah keponakannya. Arthur Peach memandang ayah dan anak itu dengan ekspresi tidak senang dan berkata, Jika kamu ada sesuatu, katakan langsung saja, jangan berbelit-belit. Aaron Peach dan Jack Peach saling memandang, yang berada di depan segera berkata, Kakek, kamu tidak khawatir tentang Helena Peach tapi kamu harus khawatir tentang Toby Mars. Meskipun dia adalah menantu yang menikah masuk tapi dia adalah orang asing. Selain itu selama 4 tahun terakhir, dia hanya bisa memberi noda pada keluarga Peach dan tidak memiliki kemampuan lain. Jika Helena Peach mengambil alih perusahaan farmasi York yang sudah berusia 100 tahun, Anda tidak akan khawatir bahwa harta keluarga Peach akan jatuh ke tangan orang luar seperti Toby Mars. Wajah atur Peach menggelap. Dia tertawa dingin dan berteriak. Mengapa menantikan kematian saya sehingga kalian dapat memperebutkan kekuasaan sepanjang hari? Aaron Peach buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, Kakek, saya tidak bermaksud begitu. Mendengus. Atur Peach dengan dingin mendengus tidak mungkin bagi Toby Mars untuk terlibat dalam harta keluarga Peach. Ini adalah hal yang tidak mungkin. Dia dan Helena Peach pasti akan bercerai. Lebih baik kamu pikirkan tentang cara meningkatkan diri sendiri. Jangan bermain trik kotor sepanjang hari. Ketika Aaron Peach mendengar ini, dia mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Dia berkata, Kakek, kita harus berjaga-jaga. Sekarang kontrak grup Rockwood belum ditanda tangani, masih bisa ditanda tangani oleh orang lain. Tidak harus ditanda tangani Helena Peach. Kita tidak bisa menggunakan masa depan keluarga Peach untuk dipertaruhkan dengan perceraian Toby Mars dan Helena Peach, kan? Mendengar ini, wajah Atur Peach menjadi serius. Ini bukan tidak mungkin. Meskipun dia sangat keras pada Toby Mars dan bahkan menghalangi dia dan putrinya untuk bertemu, jumlah pertemuan dalam tiga tahun terakhir sangat sedikit. Namun, hubungan antara Toby Mars dan Helena Peach, Atur tidak bisa memastikannya. Tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang masa depan. Bagaimana jika kedua orang ini benar-benar memiliki rahasia kecil? Bukankah keluarga Peach benar-benar akan jatuh ke tangan sampah Toby Mars? Tidak-tidak. Kerjasama grup Rockwood adalah kue besar bagi keluarga Peach. Keuntungannya puluhan juta dolar setara dengan pendapatan tahunan mereka. Dengan kerjasama ini, posisi perusahaan farmasi York Dillarnwick tentu saja akan naik. Jika Helena Peach membangun persentase di perusahaan akan sangat tidak menguntungkan bagi Aaron Peach untuk mewarisi kekayaan keluarga Peach. Bagaimanapun, dia adalah anak perempuan dan tidak memenuhi syarat untuk meneruskan usaha keluarga. Peach Melihat ekspresi keras kakeknya, Aaron Peach dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan video kepada kakeknya. Dia memanas-manasi karena kecemburuan. Kakek, lihat, ini adalah berita di internet. Sekarang ini semua sedang membicarakan hubungan yang tidak pantas antara Helena Peach dan grup Rockwood. Mereka semua mengatakan bahwa dia mendapat kerjasama dengan menjual tubuhnya. Jika dia bertanggung jawab, itu akan berdampak buruk bagi reputasi keluarga kita. Lagi pula, saya curiga Toby Mars pasti memiliki niat tersembunyi masuk ke keluarga Peach. Mungkin dia hanya menunggu hari itu tiba. Aaron Peach melanjutkan. Arthur Peach tiba-tiba melemparkan cangkir teh di tangannya ke lantai dan berteriak dengan suara yang tegas. Hah, sampah, bahkan berani menginginkan milik keluarga Peach, cari mati. Begini saja, di perjamuan malam ini saya akan meminta kamu bertanggung jawab atas kerjasama grup Rockwood. Kamu harus berjuang untuk kakek. Di masa depan, kamu akan mewarisi industri keluarga Peach. Tidak boleh minum dan bermain sepanjang hari, mengerti. Ketika Aaron Peach mendengar ini, wajahnya penuh kegembiraan. Dia berkata, kakek, jangan khawatir. Saya pasti akan bekerja keras. Saya akan bekerja lebih baik daripada Helena Peach. Helena Peach, malam ini, habislah kamu. Besiaplah untuk serah terima kerjasama dengan grup Rockwood. Hahaha, bab 37. Di rumah keluarga Peach, makan malam keluarga. Keluarga Peach dari generasi pertama sampai generasi ketiga semua sudah ada di sini dan mereka duduk di meja besar. Ketika Helena Peach membawa Toby Mars masuk, beberapa kerabat keluarga Peach mulai mengejek dan mencibir. Helena, mengapa kamu membawa si bodoh ini? Sungguh sial, harus melihat orang yang tidak berguna ini saat makan. Mengapa rasanya ada orang yang seperti anjing? Kemanapun Helena pergi, dia selalu mengikuti. Semua orang tertawa, ada sindiran di wajah mereka. Alfred Peach dan Patricia Higgins datang lebih awal. Mereka duduk di sana dengan rasa malu dan marah, menatap Toby Mars dengan tajam. Sungguh orang yang lemah dan tidak kompeten. Orang seperti itu sama sekali tidak layak untuk Helena. Patricia Higgins diam-diam memutuskan apapun yang terjadi akan memisahkan mereka berdua. Putrinya harus menikah dengan keluarga kaya dan menjadi istri orang kaya. Alis cantik Helena Peach berkerut tanpa berkata apa-apa. Dia menarik Toby Mars untuk duduk di kursi kosong. Duduk di sebelahnya adalah selana Peach yang melihat siaran langsung kosmetik. Dia berteriak dengan penuh semangat OMG, beli, beli. Saya mencintai Mujes. Setelah itu, dia langsung memesan tanpa ragu-ragu. Dia dengan bangga melirik Helena Peach dan Toby Mars di samping setelah melakukan pembayaran dan berkata dengan sinis. Oh, datang untuk makan. Sayang sekali kamu ada di sini. Helena Peach, sebenarnya kamu harus tidak datang karena sebentar lagi kamu akan dipermalukan. Selena Peach sudah mengetahuinya, Aaron Peach yang memberitahukan. Puas. Sangat menyenangkan melihat Helena Peach menjadi sasaran di depan umum. Helena Peach memutar alisnya dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak lama kemudian, Arthur Peach berjalan ke aula dengan bantuan Aaron Peach. Semua orang berdiri dengan cepat dan memberi hormat kepada lelaki tua itu. Karena ini perjamuan keluarga, jangan terlalu sungkan. Arthur Peach bersandar pada tongkat. Dia menekan telapak tangannya dengan senyum di wajahnya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk duduk. Aaron Peach duduk di samping Arthur Peach, melirik Helena Peach dan Toby Mars dari sisi yang berlawanan dan mencibir di sudut mulutnya. Helena Peach, tunggu sebentar, habislah kamu. Kerja sama grup Rockwood pada akhirnya menjadi milik saya. Setelah minuman diputar tiga kali, Arthur Peach tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, apakah sudah ada informasi yang saya minta kamu cari tahu tentang keluarga Mars? Jika saya tidak salah ingat, kota Larnwick sepertinya tidak ada keluarga besar yang bernama Mars. Memikirkan terakhir kali di rumah sakit, Arthur Peach masih tertegun dan hatinya cukup terkejut. Hadiah dan peralatan medis itu sudah diperiksa oleh Arthur Peach. Itu benar-benar barang yang paling mahal dan langka. Bahkan belum tentu punya uang, kamu bisa membelinya. Mungkinkah ada orang yang benar-benar jatuh cinta pada Helena Peach? Kerabat keluarga Peach dari yang besar sampai yang kecil yang berada di meja makan. Semuanya menggelengkan kepala dan berkata mereka tidak tahu. Keluarga Mars, saya benar-benar belum pernah mendengarnya, mungkinkah itu orang dari kota lain? Sosok dengan status yang begitu tinggi seperti itu bukanlah orang yang bisa mereka kenal. Bukankah nama keluarga Toby juga Mars? Mungkinkah dia meminta seseorang untuk mengirimnya ke sini untuk menyelamatkan putrinya? Aaron Peach mengatakan kata-kata yang merendahkan di depan semua orang yang langsung menyebabkan semua orang tertawa dan jijik. Siapa yang tidak tahu bahwa Toby Mars adalah orang yang tidak berguna? Setiap bulan hanya menghasilkan ribuan dolar. Dia harus bergantung pada keluarga Peach merawat ibunya yang sedang sekarat. Aaron Peach berhenti bercanda. Bagaimana bisa itu dirinya? Jika itu punya dia, saya Selena akan berlutut dan meminta maaf padanya sekarang. Selena Peach tertawa merendahkan. Alisnya terangkat, ekspresinya penuh kemenangan dan arogan. Haha, Toby Mars hanya memiliki nama keluarga yang sama, bisa apa dia? Beberapa anak muda yang hadir juga mencibir. Helena Peach duduk di sebelah Toby Mars. Tubuhnya yang lemah lembut sedikit gemetar. Dia merasa sangat tidak nyaman dalam hatinya, mendengar kata-kata kasar ini. Dia mengangkat alisnya dengan marah dan berkata, cukup. Apa yang ingin kalian? Katakan. Bagaimanapun, Toby Mars adalah suamiku, menantu keluarga Peach. Haha, kerumunan mengangkat alis mereka dengan arogan, tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi, Aaron Peach tertawa dan berkata, Helena Peach, ini salahmu. Kami tidak mengakui dia sebagai menantu keluarga Peach. Sampah, apa haknya untuk duduk di sini? Ini adalah makan malam keluarga Peach. Dia hanya pantas makan bersama anjing. Bab 38 Dia melemparkan tulang setelah selesai berbicara, memberi makan kepada seekor anjing di lantai. Penghinaan terang-terangan Helena Peach hendak berdiri saking marah, tetapi tangan besar yang hangat menekan tangan kecilnya. Dia menoleh dan melihat wajah tersenyum Toby Mars. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara rendah, lupakan saja. Helena Peach merasa dia niaya. Dia menatap Toby Mars dengan kebencian dan matanya dipenuhi butiran air mata. Sampai kapan dia tidak berguna seperti ini? Semua orang berkata seperti itu, dia masih tenang. Sudahlah, Helena Peach tidak peduli. Dia memalingkan wajahnya dari Toby Mars dan menarik tangannya kembali. Arthur juga mengatakan beberapa patah kata agar semua orang berhenti berdebat. Lagi pula, membosankan membahas hal ini. Namun, beberapa gadis muda keluarga Peach mulai berpikir. Orang kaya yang mengulurkan bantuan, benar-benar jatuh cinta pada sepatu rusak seperti Helena Peach. Mustahil, tidak, harus direbut. Pada saat ini, Helena Peach yang sedang bermain dengan ponselnya, tiba-tiba berteriak, Kakek, saya tahu siapa pemuda kaya bermarga Mars ini. Dia berkata dengan memakai sepatu hak tinggi, berdiri dengan bangga, memperlihatkan layar ponselnya kepada semua orang dan mengatakan, Kalian masuklah ke kolom berita. Benda-benda itu sebenarnya dikirim oleh Tuan Muda Mars untuk-untukku. Saya sudah mendengar itu. Baru-baru ini, ada seorang pria kaya dan muda bermarga Mars yang baru datang. Dikatakan bahwa dia berasal dari ibu kota. Ada banyak perusahaan yang terdaftar di bawah namanya. Keluarga Mars ini juga sangat bergensi di ibu kota dan memiliki status tinggi. Dia datang ke sini untukku. Helena Peach sangat senang. Bagaimana orang kaya seperti itu bisa menyukai sepatu rusak seperti Helena Peach? Pasti menyukaiku, karena saya yang dianggap sebagai wanita tercantuk di antara gadis muda keluarga Peach. Ketika kakek Arthur mendengar ini, wajahnya penuh kegembiraan. Dia bertanya apakah kamu serius? Tuan Muda Mars ada di sini untukmu. Helena Peach sangat bangga saat ini dan berkata tentu saja, saya baru saja bertanya kepada beberapa teman sosialita. Mereka mengatakan bahwa Tuan Muda Mars yang misterius tiba dua hari yang lalu dan belum muncul. Namun, terakhir kali mungkin sepertinya dia muncul di klub Imperial Private Longs. Bahkan Tony Luque pemilik Imperial Private Longs keluar untuk menerimanya secara langsung. Seperti yang kalian semua tahu, Imperial Private Longs bukanlah tempat di mana siapapun bisa pergi. Kata-katanya, membuat semua orang gemetar. Imperial Private Longs, klub paling mewah di Larnwick. Di dalamnya ada ikan besar dan naga, tetapi tidak ada yang berani membuat masalah di sana lagi. Rumor mengatakan bahwa Tony Luque pemilik Imperial Private Longs memiliki dukungan orang besar di belakangnya. Orang tua Selena Peach, Adrian Peach dan Fanny Breed berjalan kemari dengan gembira setelah mendengar berita itu. Menarik putri mereka dan berkata, Oh, Selena, apa yang kamu katakan itu benar? Tuan Muda Mars ini, apakah menyukaimu? Aaron Peach berdiri di samping. Wajahnya tidak yakin dan dengan sengaja membantah karena belum muncul, bagaimana kamu bertemu dengannya. Apa-apaan ini? Mencuri pusat perhatian. Apakah dengan begitu, kakek akan menghargaimu? Rumput. Aaron Peach kesal. Selena Peach melirik Aaron Peach dengan dingin, dan berkata dengan bangga, Kamu tidak lihat siapa Selena Peach, salah satu dari empat bunga emas di Larnwick. Pada titik ini, tidak ada yang berani meragukan kata-kata Selena Peach lagi. Selena Peach memang memiliki kontak dengan lebih banyak orang kaya daripada mereka dan cukup terkenal di Larnwick. Oke, oke, Tuan Muda Mars menyukai Selena kami. Keluarga kita akan sukses dan Selena akan menjadi istri yang kaya raya. Fanny Brit sangat bersemangat dan tersenyum lebar. Arthur Peach juga mengangguk puas dan berkata, Oke, Tuan Muda Mars, Selena, kamu harus menjaga hubungan yang baik. Karena orang ini menyukaimu, keluarga Peach tidak dapat menyangkalnya. Carilah kesempatan untuk mengundang Tuan Muda Mars ke rumah, biarkan kakek bertemu dengannya. Baik, keluarga Peach akhirnya memiliki hari yang cerah. Arthur Peach melihat ke langit-langit dan tertawa beberapa kali, sangat bahagia. Helena, bagaimana, dengan nama belakang Peach yang sama. Saya akan segera menikah dengan pria kaya dan kamu hidup dengan sampah itu selama sisa hidupmu. Selena Peach berjalan ke arah Helena dan berkata dengan sinis. Kata-katanya menusuk dada Helena Peach seperti duri. Helena Peach menarik kursi dengan marah dan hendak berdiri. Namun, Toby Mars meraih Helena Peach saat itu juga. Dia memandang Selena Peach seperti orang bodoh dan tersenyum sambil bertanya, Apakah kamu yakin bahwa Tuan Muda Mars tertarik padamu? Apakah kamu yakin barang-barang itu dikirim untukmu? Bab 39 Selena Peach menatap Toby Mars seperti orang idiot, sudut mulutnya terangkat, dan mendengus. Heh, Toby Mars, apa maksudmu? Kenapa? Apakah kamu adalah Tuan Muda Mars yang misterius? Toby Mars menggelengkan kepalanya dan terkeke pelan, mungkin. Haha, tiba-tiba tawa dan cibiran pecah di seluruh aula dalam rumah keluarga Peach. Sial, Toby Mars gila, bisa-bisanya dia mengatakan hal seperti itu. Sungguh tidak tahu malu, dia pasti ingin terkenal sampai menjadi gila. Hei, Helena memiliki suami seperti ini aka, mengotori darah delapan keturunan. Toby Mars tidak peduli terhadap tawa sekelompok orang. Bagaimana sekelompok semut ini tidak akan tahu bahwa Tuan Muda Mars yang selalu mereka kagumi duduk di depan mereka. Tiba-tiba, ibu mertua Patrick Higgins berdiri. Dia menunjuk Toby Mars dan mengutuk Toby Mars, Diam, apakah kamu berhak berbicara di sini? Kamu tidak malu, saya malu. Patrick Higgins akan meledak. Toby Mars ini benar-benar mempermalukan dirinya sendiri di mana-mana. Apa dia tidak punya rasa malu? Benarkah dia bahagia jika semua orang memandang rendah mereka? Sampah adalah sampah, saat pulang nanti, saya harus meminta Helena menceraikannya. Fanny Britt yang berada di samping juga mencibir dengan alis yang mengedip. Hei, seekor anjing yang makan dari orang lain, bahkan berani mengatakan kata-kata liar, benar-benar tidak tahu bagaimana memposisikan dirinya. Toby Mars ingin menjelaskan tetapi Helena Peach yang berada di sampingnya berkata dengan wajah dingin berkata dengan tegas kepadanya, Cukup, Toby Mars, berhenti. Mata Helena Peach dipenuhi dengan air mata. Dia sebenarnya sudah tidak nyaman tapi saat ini Toby Mars masih mengatakan hal-hal seperti itu. Bukankah dia mendorongnya di depan semua orang, menunggu untuk dipermalukan sampai titik terakhir, Toby Mars terkejut. Sebuah kalimat tersangkut di tenggorokannya. Dia menundukkan kepalanya tanpa daya dan berkata, maaf. Arthur Peach juga menepuk meja kali ini dan berkata, sudah-sudah, semuanya berhenti. Semua orang menutup mulut mereka tetapi mata mereka memandang Toby Mars dan Helena Peach dengan Jijik, pada saat ini Arthur Peach sedikit terbatuk dan berkata, jadi, kebetulan malam ini adalah makan malam keluarga. Saya akan mengumumkan satu hal. Mendengar ini, semua orang terkejut. Aaron Peach tentu saja tersenyum, sangat bersemangat, dan menatap Helena Peach dengan provokatif. Mengenai kerjasama grup rukut, saya sudah memikirkannya dan menunjuk Aaron Peach sebagai penanggung jawab. Arthur berkata, Helena, kamu serah terima dengan Aaron besok. Kebetulan belum menandatangani kontrak, biarlah Aaron yang menandatanganinya. Kamu jika tidak sibuk, bisa membantu Aaron. Belajarlah lebih banyak, mengerti. Setelah kata-kata itu diucapkan, seluruh Aula dalam menjadi sunyi. Semua orang memandang Arthur Peach dengan bingung dan kemudian mengalihkan pandangan mereka ke Helena Peach. Apa? Arthur Peach mengganti Helena Peach sebagai penanggung jawab grup rukut dan memberikan posisi tersebut kepada Aaron Peach. Ini hal besar. Helena Peach juga tercengang pada saat ini dan menatap kakeknya dengan mata kusam. Kakek, kontrak ini diberikan kepada saya oleh Roland Stride. Bagaimana kamu bisa memberikannya kepada Aaron Peach? Dia tidak mengerti. Helena Peach cemas, mati-matian mencoba mengatakan sesuatu. Oke, saya sudah memutuskan. Itu saja. Arthur Peach menyela kata-kata Helena Peach secara langsung. Wajahnya menggelap dan dia bangkit dan meninggalkan Aula. Melihat Arthur Peach pergi, Helena Peach merasa sedih. Dia mengepalkan tinju kecilnya dengan getir dan menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Aaron Peach. Bab 40. Dia menatap Aaron Peach dengan marah, wajah Aaron memerah. Akhirnya, Aaron Peach tidak bisa menahan diri lagi dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Helena Peach, bagaimana? Apakah kamu benar-benar marah sekarang dan ingin memukulku? Haha, kamu masih ingin membalikkan badan dan mencetak prestasi di depan kakek? Sudah ku bilang, kamu tidak punya kesempatan dalam hidupmu. Kamu selamanya akan berada di bawah kaki saya. Aaron Peach tersenyum penuh kemenangan. Terutama ketika dia melihat ekspresi menangis Helena Peach, dia merasa sangat puas. Aaron Peach, kamu penjahat tercelah. Kontrak ini awalnya milikku. Helena Peach yang tidak rela berteriak. Aaron Peach mengangkat bahu dan berkata jadi apa? Kakek meminta saya untuk mengambil alih. Apakah kamu masih memiliki pendapat? Karena ini masalahnya, saya harus berterima kasih. Jika bukan kamu yang memenangkan kontrak, saya benar-benar tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk mengambil alih kerjasama ini. Namun jangan khawatir, kamu tidak perlu membantu saya dalam kerjasama ini. Kamu tidak ada hubungan lagi dengan kerjasama ini. Helena Peach bangun dengan tergesa-gesa dan meninggalkan rumah keluarga Peach. Aaron Peach menghampirinya dan berteriak di belakang Helena Peach. Sebenarnya kakek sangat menyukaimu sebelumnya, tapi sangat disayangkan, siapa yang menyuruhmu menikahi Toby Mars, si sampah ini? Jika tidak, kakek tidak akan menghargaimu. Helena Peach menarik tinjunya dan pergi tanpa melihat ke belakang. Toby Mars dengan cepat berdiri dan mengejar, tetapi sayangnya dia tidak lagi terlihat. Alfred Peach dan Patricia Higgins tentu saja tidak bisa duduk lagi, mengikuti Helena Peach meninggalkan rumah keluarga Peach. Segera setelah mereka pergi, suara tawa pecah di seluruh ruangan. Ada berbagai macam kata-kata jelek yang mengejek Toby Mars dan Helena Peach. Ketika Toby Mars sampai di rumah dan berdiri di pintu, dia hendak masuk. Dia mendengar suara marah dari ibu mertuanya Patricia Higgins dari dalam rumah. Sial, sangat terkutuk. Orang tua itu melakukan ini dan dia tidak memperlakukan keluarga kita sebagai manusia. Ini adalah kontrak yang dinegosiasikan Helena. Atas dasar apa dia memberikannya kepada Aaron Peach yang tidak terpelajar itu? Patricia Higgins sangat marah dan berteriak, tidak mungkin, tidak mungkin, saya akan mencari orang tua itu meminta alasannya. Melihat Patricia Higgins hendak keluar, Alfred Peach buru-buru menariknya kembali dan berkata, jangan menambah kekacauan. Sekarang orang tua itu telah memutuskan masalah ini, dia tidak akan mengubahnya. Apakah kita lupakan begitu saja? Alfred Peach, saya sudah lama bersamamu, kapan kamu menjadi tangguh? Sama seperti Toby Mars, si sampah. Patricia Higgins berteriak dengan suara serak. Kalian katakan padaku, mengapa keluarga kita begitu hancur? Hari ini, keluarga kita malu. Kalian lihatlah, Aaron Peach si ekor malah naik ke langit. Saya tidak peduli, Helena, kamu harus bercerai dengan Toby Mars. Patricia Higgins mengutuk di ruang tamu, penuh amarah, dan ingin mencekik Toby Mars sampai mati. Alfred Peach juga sangat tidak berdaya, berdiri dengan menantu seperti itu adalah suatu kesalahan. Helena Peach duduk di sofa, menangis tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kenapa menangis? Kamu dan dia cepat-cepat bercerai. Lumpur jelek ini tidak dapat menopang dinding. Jika tidak melihatnya, hati tidak akan marah. Jika dia tidak pergi, keluarga kita tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Patricia Higgins sangat marah dan menghancurkan banyak barang. Helena Peach juga mengangkat kepalanya, wajah penuh tangisan berkata, Bu, kamu tidak bisa melakukannya. Saya tidak akan menceraikan Toby Mars. Saya telah menikah dengannya selama 4 tahun. Kamu meminta saya meninggalkannya seperti ini. Seumur hidupku bagaimana saya bisa mengangkat kepalaku lagi? Helena Peach tidak ingin bercerai, dia mencintai Toby Mars yang tampan itu. Namun, masa lalu telah berlalu. Tidak bercerai. Jika kamu tidak bercerai, kamu masih harus tinggal bersamanya. Apa yang baik dari si sampah itu? Kamu tidak melihat Helena Peach yang sombong hari ini. Dia segera terbang ke atas dan berubah menjadi Phoenix. Bagaimana denganmu? Bagaimana kamu menjalani hidupmu? Patricia Higgins memarahinya, wajahnya penuh amarah. Jika ingin menyalahkan maka salahkan Toby Mars itu. Helena Peach menangis dengan getir dan berteriak, Jangan katakan lagi, saya tidak mau, tapi, tapi aku telah jatuh cinta padanya, bahkan jika dia tidak sukses dalam hidup ini, saya akan menerimanya. Helena Peach selalu menghindari pertanyaan ini. Tapi hari ini karena dipaksa oleh Patrick Higgins, dia harus menghadapi dan membuat pilihan. Di masa lalu, saya hanya tidak mau mengakuinya, tetapi sekarang Helena Peach mengakuinya. Toby Mars yang berada di pintu sudah selesai merokok. Dia berdiri dan membuka pintu. Kemudian berjalan ke ruang tamu, dan selangkah demi selangkah menuju Helena Peach yang sedang duduk di sofa dengan tangis air mata. Mata Helena Peach memerah karena menangis, menatap Toby Mars yang berjalan ke arahnya. Dia berteriak tak berdaya Toby Mars, maafkan saya, saya sangat lelah, saya. Toby Mars berdiri di depan Helena Peach, menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata dengan lembut. Kontrak adalah milikmu, dan itu akan selalu menjadi milikmu. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Kemudian Toby Mars berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Bab 41, Gedung Heartstone. Gedung setinggi 300 meter ini adalah gedung tertinggi di kota Larnwick. Bisa melihat seluruh pemandangan kota Larnwick, bahkan sungai Hensight dapat dilihat. Grup Heartstone adalah pemilik gedung ini. Bangunan ini dan Heartstone Group adalah milik dari orang terkaya di Crosstone. Grup Heartstone jelas merupakan grup perusahaan besar, terkemuka di Larnwick, dan juga merupakan perusahaan 500 terbaik di dunia. Grup ini berada di peringkat 100 teratas dan memiliki latar belakang dan kekuatan. Tidak ada orang di seluruh Larnwick yang tidak ingin masuk ke grup ini. Di lantai teratas Grup Heartstone yang juga merupakan kantor ketua Grup Heartstone, desainnya sama persis seperti pola arsitektur taman di selatan Sungai Yornu. Jembatan kecil dan air yang mengalir dan paviliun, harganya 100 juta. Toby Mars berdiri dengan melipat tangannya di depan jendela Perancis yang besar, menghadap ke pemandangan malam kota Larnwick. Dia mengeluarkan koin emas berukiran naga emas di atasnya dengan huruf yang tidak jelas dan langsung melemparkannya. Jatuh di atas meja. Burt berdiri dengan hormat di belakangnya dan berkata, gunakan hak ahli waris spektra untuk membangun perusahaan penelitian medis terbesar di Larnwick. Koin naga. Begitu koin ini keluar, dunia akan menghormatinya. Koin naga ini mewakili spektra. Orang yang memiliki koin ini dapat meminta siapapun dan kekuatan apapun di dunia untuk membantunya melakukan apa saja. Demikian pula, orang yang mendapatkan koin ini dapat meminta spektra untuk melakukan sesuatu untuknya. Ini semacam simbol dan tidak ada yang tahu ada berapa banyak. Burt mengangguk, mengambil koin naga, dan menjawab dengan hormat. Apa yang Tuan Muda inginkan, tentu saja tidak ada masalah. Saya akan segera mengaturnya. Cepat, saya tidak ingin menunda, kata Toby Mars Samar. Burt mengangguk dan berkata, tidak masalah, tetapi saya jadi banyak bicara sehingga ingin bertanya, mengapa Tuan Muda tiba-tiba ingin membangun perusahaan penelitian medis. Keluarga Pitch berkecimpung dalam bisnis farmasi. Saya akan menyerahkan obat-obatan yang dikembangkan oleh Institut Kedokteran kepada keluarga Pitch untuk dijual. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan obat-obatan batch pertama sesegera mungkin. Toby Mars berkata dengan ringan, dengan sedikit cahaya di matanya. Burt terkejut dan bertanya dengan curiga. Keluarga Pitch, Tuan Muda, Anda tidak pernah dianggap serius dalam keluarga Pitch. Anda telah diganggu oleh mereka selama empat tahun. Mengapa Anda melakukan ini? Keluarga Pitch, suatu hari mereka akan menyadari kebodohan mereka. Toby Mars tersenyum sedikit di sudut mulutnya dan berkata, ini bukan untuk Arthur Pitch, ini untuk Helena Pitch. Kali ini Institut Kedokteran harus diserahkan kepada Helena Pitch sebagai penanggung jawab kerja sama ini. Tidak ada orang lain yang boleh ikut campur. Alice Burt melebar ketika mendengar kata-kata itu, dia mengerti rencana Tuan Muda itu. Tuan Muda kecil, apakah Anda ingin nyonya muda menonjol di keluarga Pitch, mendapatkan persetujuan dari lelaki tua keluarga Pitch, dan kemudian menjadi kandidat kepala keluarga Pitch? Burt bertanya. Toby Mars mengangguk dan berkata, ya, selama empat tahun, Helena Pitch telah diejek oleh keluarga Pitch dari yang tua sampai yang muda. Dia menjadi aib bagi keluarga Pitch dan Larnwick. Saya Toby Mars tidak memiliki kehebatan besar dan hanya bisa melakukan ini untuk dia. Inilah yang saya janjikan padanya, dan ini adalah janjiku padanya. Saya ingin menghapus label malu dan vas bunga untuknya. Ketika Burt mendengar kata-kata Toby Mars, air matanya mengalir. Tuan Muda sangat baik kepada nyonya muda. Ketika Toby Mars meninggalkan gedung Hartstone, Burt mengeluarkan telepon dan memutar nomor telepon spektra. Tuan Muda ingin berinvestasi di Larnwick, membangun perusahaan riset farmasi dengan anggaran awal 2 miliar dolar. Di ujung telepon yang lain, ada suara wanita yang manis. Dia menjawab dengan sangat hormat. Oke, 2 miliar dana akan tiba tepat waktu pukul 9. Besok, um, Burt menutup telepon, memegang koin naga emas di tangannya, mengangkat alisnya dan melihat pemandangan malam di luar jendela. Dia bergumam pada dirinya sendiri Larnwick, langit akan berubah. Keesokan paginya, berita berat menyapu kota Larnwick, memicu badai besar. Tuan Mars yang misterius telah menginvestasikan 2 miliar dolar di perusahaan riset farmasi di Larnwick untuk membangun perusahaan riset farmasi terbesar di kota itu dan membantu pengembangan farmasi Larnwick. Setelah berita ini dirilis, seluruh Larnwick gempar. Bab 42, semua bisnis baik yang besar maupun kecil yang terkait di Larnwick, memasang mata mengawasi Tuan Muda Mars yang misterius ini. Begitu menakjubkan, berinvestasi 2 miliar pada perusahaan riset farmasi terbesar di kota. Untuk sementara waktu, gosip tentang Tuan Muda Mars yang misterius beredar di jalan-jalan dan gang-gang. Tentu saja, tidak ada yang tahu identitas dan latar belakang Tuan Muda Mars ini. Hanya tahu bahwa dia datang dari luar kota. Tuan Muda Mars yang misterius mendirikan grup youth yang terdaftar secara resmi pada sore ini. Tokoh-tokoh berpangkat tinggi di Larnwick juga diundang untuk berpartisipasi dalam upacara pemotongan pita dan pembukaan grup. Media bergegas melaporkan bahwa grup youth dalam sekejap membuat gempar seluruh kota dan menjadi fokus perhatian semua orang. Banyak orang dengan bersemangat membicarakan Tuan Muda Mars yang misterius dan grup youth. Akibatnya, dia menjadi berita utama lagi. Grup youth membeli tanah kosong di distrik North Larnwick sebagai lokasi perusahaan riset farmasi. Segera setelah berita itu beredar, harga rumah di distrik North Larnwick meroket. Orang-orang di industri dan orang luar industri telah menyatakan pendapat mereka bahwa distrik North Larnwick akan menjadi pusat kota Larnwick berikutnya. Justru karena inilah perusahaan farmasi besar dan kecil di kota telah datang mengunjungi grup youth untuk bekerja sama. Dengan investasi sebesar itu, mereka hanya butuh sebagian kecil saja. Itu bahkan cukup untuk menutupi operasional perusahaan dalam beberapa tahun ke depan. Di rumah, Patricia Higgins dan Alfred Pitch terus-menerus bertengkar karena pergantian penanggung jawab grup ruku. Helena Pitch duduk di depan mereka dengan wajah sedih. Toby Mars mengepel lantai dengan susah payah dan sesekali mendengar beberapa patah kata. Helena, Tuan Muda Mars berinvestasi di Institut Penelitian Medis. Ini adalah peluang keluarga kita, jika kamu bisa mendapatkan kerja sama. Di masa depan, lelaki tua itu harus menghargai keluarga kita dan akan kekaguman padamu. Kerja sama grup ruku, kita tidak menginginkannya lagi. Serahkan saja pada Aaron Pitch. Patricia Higgins sangat bersemangat, dia berpikir hal ini sangat baik. Selama Helena Pitch pergi membahas kerja sama, meskipun tidak dapat semuanya. Hanya mendapatkan sedikit kerja sama saja cukup untuk biaya hidup keluarga mereka selama beberapa tahun. Investasi 2 miliar. Tuan Muda Mars ini terlalu kaya. Dia tidak tahu apakah benar-benar menyukai si rubah Selena Pitch atau putrinya. Hati Patricia Higgins sangat gembira dan mulai berangan-angan. Alfred Pitch duduk di sofa, menyesap teh, dan berkata, tidak semudah itu. Sekarang grup youth sudah menutup pintu dan meminta orang pergi. Bahkan perusahaan farmasi terkenal di Larnwick telah ditolak mereka. Keluarga kita, tidak mungkin. Ketika Patricia Higgins mendengar ini, dia kesal. Dia melangkah dan menendang kaki Alfred Pitch dan mengutuk Alfred Pitch. Apakah kamu bisa mati jika kamu tidak menuangkan air dingin ke ide saya? Saya bukankah demi memikirkan keluarga kita? Putri kita cantik dan memiliki kemampuan? Mengapa tidak pergi membahas kerja sama? Alfred Pitch mengangguk dengan marah dan berhenti berbicara. Patricia Higgins memelototinya dan terus tersenyum pada Helena Pitch. Helena, bagaimana menurutmu? Helena Pitch tidak berdaya, mengangkat rambutnya, dan berkata, saya juga ingin, tetapi kakekku dan Aaron Pitch tidak akan membiarkanku pergi. Di matanya, saya bukan apa-apa. Ketika Patrick Higgins mendengar ini, dia juga berkecil hati. Ya, di mata lelaki tua itu, Helena Pitch bukanlah apa-apa. Investasi grup youth di perusahaan riset farmasi adalah hal yang sangat besar. Bagaimana orang tua itu akan membiarkan Helena Pitch untuk menjalin hubungan dengan mereka? Patricia Higgins langsung marah dan melirik Toby Mars yang sedang membungkuh serta mengepel lantai. Dia mengutuk, ini semua karena si sampah. Hanya tahu mengepel dan mengepel lantai sepanjang hari, sampah. Helena Pitch melirik Toby Mars, dan berkata tanpa daya kepada Patricia Higgins, Bu, jangan membuat keributan yang tidak masuk akal. Apa hubungannya dengan Toby Mars? Kenapa tidak ada hubungannya? Karena dialah keluarga kita dipandang rendah oleh keluarga Pitch. Barulah tidak dianggap oleh lelaki tua itu. Lihatlah pelacur kecil Selena Pitch. Jika dia benar-benar naik ranjang dengan tuan muda Mars, kamu tunggu saja dan menyesalinya. Patricia Higgins sangat marah, semakin dia memikirkan hal ini semakin dia merasa marah. Menantu laki-laki ini hanyalah sampah yang tidak berharga. Toby Mars menegakkan tubuh dan berkata dengan lemah, Helena, kamu bisa mencobanya, mungkin ada kejutan baik. Ada pun kerja sama grup Rukul, kamu tenanglah, itu masih milikmu. Bab 43 Mendengar kata-kata Toby Mars, mereka bertiga menatapnya dengan aneh. Apakah Toby Mars gila? Berani sekali mengatakan hal seperti itu. Patricia Higgins cemas dan berdiri. Dia mengangkat alisnya, menunjuk ke Toby Mars, dan berteriak kejutan baik apa. Mengapa putriku harus mendengarkanmu dan pergi mencoba? Kamu sampah, sembarangan mengusulkan ide. Pergi, jangan berada di depan mata saya. Toby Mars menghela nafas tak berdaya, ekspresinya sedikit jelek. Ibu mertua memandang rendah dirinya sendiri, itu tidak akan bisa diubah. Dalam pandangan Patricia Higgins selama 4 tahun ini, Toby Mars adalah seekor tikus yang menyeberang jalan. Sampah di mata semua orang sekarang, tuan muda Mars yang misterius ingin membangun perusahaan penelitian medis terbesar di Laundrie. Ini merupakan kue manis di mata semua orang. Jika bisa mendapatkan kerjasama dengan grup youth, kenapa memangnya jika kehilangan grup Rukul pun? Arthur Peach pasti akan melihat cucunya dengan kekaguman. Ketika saatnya tiba, Helena Peach akan dapat berdiri di depan kerabat keluarga Peach. Namun, kerjasama ini mudah diucapkan daripada dilakukan. Helena Peach tahu itu akan sulit, Patricia Higgins juga tahu bahwa itu akan sulit. Namun, bahkan jika itu tidak mungkin, bukan giliran Toby Mars si orang tidak berguna ini untuk memberikan pendapat. Jangan mengepel lagi, saya akan marah ketika melihatmu. Tidak ada bisa kamu lakukan. Perasaan Patricia Higgins sangat berantakan. Terutama makan malam keluarga tadi malam, itu terlalu memalukan. Dia merasa sangat tidak nyaman sekarang dan ingin melampiaskan amarahnya kepada Toby Mars. Helena Peach bangkit dan melirik Toby Mars yang kesal. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan langsung masuk ke kamar tidur. Toby Mars melirik ke pintu kamar tidur yang tertutup. Dia menundukan kepalanya dan terus mengepel lantai. Hampir setengah jam kemudian, Toby Mars menemukan alasan untuk keluar dan langsung pergi ke grup Rukwut. Kerja sama grup Rukwut tidak bisa. Jatuh ke tangan Aaron Peach, si bajingan. Toby Mars baru berencana masuk ke grup Rukwut. Ternyata ada angin sepoi-sepoi yang harum di depannya, diikuti oleh kata aduh yang manis. Sosok anggun langsung tersungkur ke lantai karena tertabrak Toby Mars. Bagaimana kamu berjalan? Kamu tidak punya mata. Sosok anggun itu mengenakan korset venec putih di tubuh bagian atas. Ruk pinggul ultra pendek merah di tubuh bagian bawah, kaki lurus dan ramping terbungkus stoking tipis sutra hitam, kakinya menggunakan heel yang sangat tinggi. Fashionable, seksi, gadis club. Ukurannya tubuhnya tampak seksi. Pinggul gitar Spanyol, bokong tipis, dan tidak kurus tidak gemuk. Apalagi bibir merah menyala yang memiliki cita rasa khas membuat pria yang melihatnya akan tenggelam. Toby Mars tidak sengaja. Dia buru-buru menarik orang itu dan berkata dengan nada maaf, 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 apa kamu baik-baik saja. Plak, orang itu langsung menghempaskan tangan Toby Mars dengan keras dan berdiri. Wanita itu berteriak. Tangannya berada pinggang dan pinggulnya dengan marah melepas kacamata hitam lebar di wajahnya. Dia menunjuk ke Toby Mars dan berteriak. Kamu sangat buta, bodoh. Keduanya saling memandang, itu adalah hal yang buruk. Toby Mars. Wanita itu berteriak dengan ekspresi terkejut. Matanya merendahkan dan mengejek. Sali. Toby Mars juga baru merespon. Oke, ternyata Sali. Wajah Sali sangat tidak senang. Dia menepuk-nepuk debu di pinggulnya, wajahnya tidak senang. Oke, Toby Mars. Saya masih belum berhitung denganmu mengenai untuk insiden di SPA. Hari ini malah bertemu denganmu di sini lagi. Kamu tidak akan mengikutiku, kan? Sali menatap Toby Mars dengan bangga dan meliriknya beberapa kali dari atas ke bawah. Tidak, saya hanya datang dan melihat-lihat. Jawab Toby Mars. Lihat-lihat. Apa yang kamu lihat? Wajah cantik Sali bertanya-tanya dan terpikirkan sesuatu. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan dengan rendah hati berkata, Saya tahu, terakhir kali kamu berpura-pura sebagai bos baru, kan? Kamu tidak mungkin dipecat dan kemudian datang ke sini untuk melamar menjadi satpam, kan? Dia memandang Toby Mars dengan mengejek setelah berbicara, sangat jelas dia merasa bangga. Terutama tatapan mata dan gerakannya membuat Toby Mars menatapnya. Toby Mars merasa cukup kesal di hatinya. Tidak, saya mencari Roland. Toby Mars hanya ingin menjelaskan. Sali memberinya pandangan menghina di sana dan berkata, Oke, cepat pulang sana. Jangan membuat malu di sini. Saya manajer hubungan masyarakat yang baru diangkat dari perusahaan ini. Ada saya di sini, jangan pernah berpikir untuk melamar perusahaan ini. Hah. Toby Mars sedikit bingung. Sali sebenarnya adalah manajer hubungan masyarakat grup Rukut. Bab 44. Kenapa? Toby Mars bertanya balik. Sali terkekeh, meletakkan tangannya di dadanya, dan berkata dengan jijik karena saya memandang rendah kamu. Orang yang tidak berguna sepertimu, masih ingin melamar menjadi satpam di grup Rukut. Siapa yang memberimu keberanian? Wajah Sali penuh dengan ekspresi kepura-puran. Ada begitu banyak pelamar di grup Rukut baru-baru ini. Ingin memasukkan sampah seperti Toby Mars. Mimpi. Toby Mars mengerutkan kening. Wajahnya sedikit dingin. Dia tidak ingin membuang waktunya dengan seperti Sali. Jadi, dia menoleh dan ingin pergi. Namun, ini membuat Sali kesal. Dia melihat Toby Mars yang mengabaikan dirinya, langsung marah. Dia melangkah maju untuk menghentikannya dan mengutuk Toby Mars, Apa maksudmu? Kamu berani mengabaikanku. Sampah tidak berguna, selamanya tidak akan bisa masuk ke grup Rukut. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Helena Peach si jalan kecil. Sayang sekali menikah denganmu. Haha, ini bisa dianggap sebagai karmanya, sehingga sekolahnya juga mendapatkan reputasi jelek. Hmm, saya sudah tahu bahwa dia bukan wanita yang baik. Saya mendengar bahwa istri kamu telah membahas kerjasama dengan perusahaan kami. Atau, apakah dia tidur dengan Tuan Roland? Kamu tidak tahu istrimu berselingkuh dan masih tinggal di rumah Peach dengan bodoh. Sali mengatakan banyak hal dalam satu tarikan nafas, semua kata-kata menghina. Apapun yang dilakukan Helena Peach di matanya adalah kejahatan. Ini adalah kecemburuan wanita. Wajah Toby Mars menggelap. Dia berteriak dengan suara yang dalam cukup. Sali, saya memperingatkanmu bahwa Helena adalah istriku. Jika kamu menghinanya seperti ini, saya akan bertindak kasar padamu. Dalam sekejap, Sali tercengang dan menatap Toby Mars dengan tidak percaya. Dia tertawa dengan marah dan berkata kepada Toby Mars dengan menggoda. Apa yang kamu katakan, kamu masih ingin bersikap kasar padaku. Toby Mars tidak berbicara, menarik kepalan tangannya, dan mengekspresikan emosinya dengan matanya. Plak, Sali tiba-tiba menamparkan wajah Toby Mars, menunjuk ke hidungnya dan berteriak, Sampah sepertimu ingin-ingin bersikap kasar padaku. Saya manajer Departemen Hubungan Masyarakat Grup Rukut. Dilihat dari identitas dan status, bagaimana sepadan denganku. Kenapa kamu bisa sombong karena kamu pikir kamu adalah menantu keluarga Peach? Kamu hanya anjing keluarga Peach. Anjing yang dipelihara oleh Helena Peach. Apa kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai manusia? Sali memarahi seperti tikus, sangat tidak enak didengar. Wajah Toby Mars berubah. Ditampar tanpa alasan, hatinya sangat marah. Dia berkata ada apa dengan manajer Departemen Hubungan Masyarakat. Percaya atau tidak, saya akan memecatmu hanya dengan satu kalimat. Sali tertawa dan hampir mati. Toby Mars si idiot, bisa-bisanya mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Sepatah kata, memecat dirinya. Sali maju dan menendang lutut Toby Mars. Dia mengutuk kamu brengsek, kamu masih berpura-pura kaya. Bisakah kamu memecatku? Apakah dengan sepatah kata darimu, Grup Rukut kami akan memarahimu dengan hormat? Mungkin, Toby Mars mencibir. Huh, pada saat itu juga Sali tidak bisa menahan diri, dia tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia mengejek dan berkata, kamu benar-benar hebat, Toby Mars. Kamu dapat mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu. Toby Mars terlalu malas untuk berbicara dengannya. Dia mengeluarkan ponselnya, memutar nomor Roland Strait dan berkata dengan dingin, Roland Strait, turun segera. Setelah menutup telepon, Sali memandang dirinya sendiri dengan kagum dan mengacungkan jempol. Hahaha, Toby Mars, kamu hebat, apakah akan berakting sampai akhir? Saya akan menonton hari ini, Tuan Roland turun atau tidak? Sali tidak menyangka bahwa Toby Mars yang berengsek, benar-benar dapat melakukan pertunjukan sedemikian rupa. Apakah untuk berpura-pura tidak kehilangan muka di depan dirinya? Sepertinya akan menyebabkan lelucon besar. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, terdengar suara seorang pria parubaya. Kepala Satpam Grup Rukwut bergegas datang bersama dengan beberapa Satpam. Melihat Sali di depannya, Kepala Satpam tercengang dalam hatinya. Bukankah ini manajer hubungan masyarakat yang baru? Ah, manajer Sali, kamu di sini, ada apa? Apakah kamu butuh bantuan? Kepala Satpam di Grup Rukwut adalah anjing yang penjilat. Melihat Sali masih muda dan cantik, dia mulai menyanjungnya. Laki-laki ini hanya tahu hal ini. Sali segera mengulurkan jari yang gemulai, menunjuk Toby Mars, dan berkata. Dengan keras, dia menabraku dan tidak mau meminta maaf. Ketika mendengar hal ini, dia langsung terpancing. Gurszel memandang Toby Mars dan meliriknya beberapa kali. Dia adalah seorang pria dengan pakaian biasa, bahkan sedikit tampak bodoh. Karena itu, dia segera mengerti. Dia menunjuk ke Toby Mars dan berteriak apa yang kamu lakukan. Cepat minta maaf kepada manajer kami. Bab 45 Toby Mars sangat tidak puas mendengar hal ini. Satpam ini juga seorang anjing penjilat. Dia memandang dari ambang pintu dan memandang rendah dirinya. Tampaknya orang-orang yang direkrut oleh grup Rukwut tidak berkualitas baik. Melihat Toby Mars mengungkapkan ketidakpuasannya dengan mengerutkan kening. Sali segera berteriak dengan marah. Mengapa kamu tercengang? Jika kamu tidak mengusir orang ini akan mempengaruhi citra grup Rukwut kita. Ya, ya, manajer Sali. Gurszel dengan cepat berdiri tegak dan memberi hormat. Juga, orang seperti dia tidak akan pernah dipekerjakan oleh perusahaan kita. Dia tidak akan diterima jika melamar sebagai Satpam. Sali ingin semuanya cepat dibereskan. Dia benar-benar berpikir bahwa Toby Mars datang untuk melamar sebagai Satpam. Begitu kepala Satpam Gurszel mendengar ini, dia langsung tersanjung seperti anjing. Manajer Sali, jangan khawatir, tim keamanan kami pasti tidak menerimanya. Selesai berbicara Gurszel menoleh. Dia memandang Toby Mars dengan sangat arogan dan berkata, Kamu, keluar, jangan paksa kami untuk melakukan sesuatu. Toby Mars menggelengkan kepalanya tanpa daya. Satpam-Satpam ini tidak memiliki kualitas sebagai penjaga keamanan, semuanya bajingan. Usir saya. Saya ingin melihatnya hari ini, siapa yang berani mengusirku. Kemarahan Toby Mars juga naik. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda spektra. Meskipun dia rendah hati, dia tidak bisa selalu membiarkan beberapa semut mengganggunya dan mengabaikannya. Kau cukup tampan, bukan? Kepala Satpam Gurszel memandang Toby Mars dengan nakal, wajahnya penuh sindiran. Bocah konyol ini, mungkinkah otaknya sakit? Apakah dia tidak melihat Satpam berdiri di belakangnya? Dia sebenarnya berani mempermainkannya. Bukankah dia menodongkan dirinya ke pistol dan mencari mati? Ayo, saudara-saudara, bawa dia keluar. Sudut mata Gurszel membeku dan dia berkata dengan kejam. Hari ini benar-benar menarik. Saya bertemu dengan seorang idiot yang tidak memiliki mata. Tiba-tiba, beberapa Satpam bergegas dan menarik Toby Mars untuk mengusirnya. Tiba-tiba, teguran marah terdengar di pintu masuk grup rukut. Berhenti. Pada saat ini, Roland Strait berlari ke bawah dengan asistennya. Begitu dia keluar, dia melihat sekelompok orang mengelilingi Tuan Mars. Sepertinya hendak mengusirnya. Berantakan-berantakan. Sekelompok idiot ini. Bro, Roland Strait, kenapa kamu turun? Kepala Satpam Gurszel melihat bahwa itu adalah Roland Strait, segera membungku dan dengan hormat menyapanya. Tetapi, plak, Roland Strait langsung menamparkan mulut besarnya Gurszel dengan keras, tamparan kerasnya membuatnya merasa pusing. Roland Strait menggertakkan gigi dan berkata saya akan memberikanmu sangsi nanti. Dia berlari ke arah Toby Mars. Dia berdiri tegak, membungku, membungku 90 derajat, dan dengan hormat berteriak, Tuan Mars, maaf. Saya terlambat, membuat Anda mendapatkan kesulitan. Huh, Sally di samping sudah sedikit tidak wajar ketika dia melihat Roland Strait. Pada saat ini, dia benar-benar panik ketika dia mendengar Roland memanggil Toby Mars sebagai Tuan Mars. Direktur, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu begitu menghormati orang brengsek ini? Sally merasa panik setengah mati, dan menanyakan beberapa hal yang tidak dia pahami, ada rasa terkejut di matanya yang indah. Orang brengsek, Roland Strait menoleh dan menatap Sally dengan dingin. Kemudian, tepat di depan semua orang, dia dengan sungguh-sungguh memperkenalkan kepada semua orang. Ini adalah tamu terhormat grup rukwut kita, Tuan Toby Mars, kata-katanya adalah kata-kata saya. Selain itu, saya beritahu kalian, Tuan Muda Mars yang misterius di Larnwick ini adalah Tuan Mars. Kegemparan, baik Satpam dan Sally membuka mulut lebar-lebar karena terkejut, wajah mereka penuh tanda tanya. Ini, bagaimana mungkin? Sally bingung sehingga matanya berkedip, dia melihat Toby Mars. Betul sekali, Tuan Muda Mars sangat misterius. Mungkin Roland Strait belum pernah bertemu Tuan Muda Mars yang asli. Toby Mars berpura-pura menjadi Tuan Muda Mars dan menipu Roland Strait. Pasti begitu. Jadi, Sally segera menjawab Roland Strait, kamu pasti salah paham. Saya kenal orang ini. Dia adalah menantu keluarga Peach yang tidak dianggap. Istrinya adalah Helena Peach. Dia adalah teman sekelasku. Aku mengenalnya dengan baik. Dia adalah Tuan Muda Mars palsu. Jangan tertipu olehnya. Ini sama sekali tidak mungkin. Toby Mars hanyalah orang berengsek. Sally, apakah maksudmu mataku sudah kabur dan salah mengenal orang? Wajah Roland Strait menjadi dingin dan tertawa dingin. Bab 46, tawa dingin ini membuat Sally merasa sangat takut sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Betisnya menjadi lemah. Dia hampir jatuh ke lantai, tidak berani menatap mata Toby Mars. Apakah masih perlu meragukan apa yang dikatakan Tuan Roland Strait? Dia sebenarnya adalah Tuan Muda Mars misterius yang membuat sensasi di Larnwick. Ini, bagaimana mungkin? Mars, kakak Mars. Maaf, saya salah. Sally menggigit bibir merahnya dan berjalan ke Toby Mars. Dia membungkus 90 derajat. Saya tidak sanggup menerima panggilan kakak Mars. Toby Mars mencibir dan berkata, Kamu adalah manajer Departemen Hubungan Masyarakat Grup Heartstone. Siapa saya? Orang kecil yang melamar sebagai satpam. Sally tahu bahwa Toby Mars mengolok-olok ketidaktahuannya. Dia malu-malu, berpikir sejenak, dan membungkus lagi untuk meminta maaf. Kakak Mars, saya salah. Saya benar-benar sembarangan. Saya yang tidak melihat jelas statusmu, mata anjing saya yang salah telah memandang rendah orang. Saya mohon, lihatlah saya sebagai teman sekolah Helena Peach. Jangan pecat saya. Sally juga takut. Dia akhirnya bisa menemukan pekerjaan dengan prestasi dan gaji yang tinggi di Grup Heartstone. Jika ini hilang, dia akan sangat menyesalinya. Toby Mars melirik Sally dan melambaikan tangannya. Kemudian dia menoleh untuk melihat Gurszel, kepala keamanan yang berdiri di samping. Gurszel seperti telah melihat hantu. Dia sibuk membungku untuk meminta maaf. Tuan Mars maafkan saya, saya pantas mati. Sambil berkata, Gurszel langsung menamparkan mulutnya sendiri. Itu tindakan yang kejam. Namun, Toby Mars langsung berkata dengan tenang dan dingin. Kamu dipecat. Setelah mengatakannya, dia berhenti dan menatap wajah pahit Gurszel. Kemudian, berjalan masuk ke perusahaan Grup Heartstone. Roland Strait mengikuti dari belakang. Sally merasa seperti baru saja diangkat dari dalam air, kakinya lemas. Dia melirik punggung belakang Toby Mars yang berjalan masuk, hatinya lega. Kemudian dia melirik Gurszel yang jatuh lemas di lantai. Dia menyusul Toby Mars di depannya dengan kaki dan pinggang terseok. Sekelompok orang mengikuti Toby Mars dengan patuh dan penuh hormat. Semua karyawan level bawa Grup Heartstone berdiri, memanggil Tuan Muda Mars dengan hormat, dan kemudian bergosip di belakang. Sally mengikuti, dari belakang dengan patuh, berlari sepanjang jalan dengan sepatu hak tinggi. Saya harus mengatakan bahwa Grup Heartstone benar-benar luar biasa. Gaya dekorasi di dalamnya megah, elegan dan mewah. Sekelompok orang langsung ke kantor direktur di lantai paling atas. Sebelumnya Toby Mars pernah kesini, dia langsung masuk dan duduk di sofa. Tuan Muda Mars, Sally berjalan ke arah Toby Mars dengan kopi yang baru diseduh, membungku dan menyerahkannya dengan hormat. Kali ini Sally sengaja melebarkan lehernya sambil menyerahkan kopi. Toby Mars melirik, mencibir dalam hatinya, dan tidak mengatakan apa-apa. Sally sebenarnya cantik dan memiliki reputasi di kalangan selebriti Larnwick. Penampilan dan sosoknya persis seperti yang diinginkan oleh generasi kedua yang kaya. Namun, di mata Toby Mars, istrinya Helena Peach adalah yang paling cantik. Wanita lain, minggirlah. Jangan berharap bisa merayunya. Dia bukan orang brengsek, juga bukan anjing. Tuan Muda Mars, sekali lagi saya minta maaf padamu, saya salah. Sally menggigit bibir merah seksinya dan membungkuk lagi. Dia berkata, sebagai rasa permintaan maaf saya. Tuan Muda Mars, bolehkah saya mengundangmu makan malam? Toby Mars melirik Sally dan berkata dengan ringan, tidak perlu. Sally mendengar ucapannya, menyempitkan mulutnya, dan merasa sedikit tersesat di hatinya. Dia melakukannya hanya karena dia ingin merayu Toby Mars. Siapa yang bisa menyangka bahwa si pengecut ini sebenarnya adalah Tuan Muda Mars yang misterius, yang digosipkan. Ikan emas seperti itu, jika dia tidak memancingnya barulah aneh. Kalau begitu kamu tidak akan memecatku. Sally bertanya lagi, suaranya lemah dan dia tampak sangat menyedihkan. Toby Mars menyesap kopi dan memikirkannya. Itu tergantung pada situasinya. Jika kamu berperilaku baik, kamu dapat terus bekerja di sini. Jika kamu membuat kesalahan suatu hari maka, Tuan Muda Mars, jangan khawatir. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk Group Heartstone dan Roland Stride. Selama itu diminta oleh Tuan Muda Mars, saya bersedia melakukan apa saja. Sally langsung bersumpah. Apapun, Toby Mars geli. Ketika dia berencana memainkan Sally, Roland Stride berjalan kemari. Tuan Muda Mars, Aaron Peach dari keluarga Peach ada di sini. Apakah Anda ingin bertemu? Toby Mars terkejut dan segera mengerti. Seringai tipis muncul di sudut mulutnya. Aaron Peach, hahaha. Bab 47. Toby Mars menaikkan sudut bibirnya dan berkata, Minta dia naik. Saya akan mendengarkan dari samping. Kamu yang menghadapinya. Ya, Tuan Muda Mars, kata Roland Stride. Beberapa menit kemudian, Aaron Peach masuk dengan senyum di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan menyanjung. Oh, Roland Stride, akhirnya saya bertemu denganmu. Saya sangat tersentuh dan sangat berterima kasih. Roland Stride tersenyum sedikit dan berkata, Manager Peach terlalu sungkan. Ketika Aaron Peach melihat Roland Stride berjabat tangan dengannya, dia langsung tersenyum. Sepertinya hari ini grup Rukut telah mengakui pergantian penanggung jawab. Tentu saja, saya Aaron Peach adalah naga di antara orang-orang dan masa depan keluarga Peach. Namun, dia melihat dengan sekilas mata, tiba-tiba menyadari bahwa ada orang lain di kantor. Mereka duduk di sofa sambil minum teh dengan bermartabat. Toby Mars, mengapa si sampah ini di sini? Ekspresi Aaron Peach berubah. Dia tampak sangat tidak senang. Ada sedikit rasa dingin dan jijik di sudut matanya. Mengapa orang tidak berguna ini di sini? Bahkan, duduk di sofa dan minum teh dengan terang-terangan. Orang ini, tidakkah dia tahu tempat apa ini? Ini adalah kantor direktur grup Rukut. Toby Mars tersenyum. Dia mengangkat tangannya, melambai, dan berkata sambil tersenyum, Halo, Aaron Peach. Bagus, kakak. Kenapa kamu di sini? Aaron Peach langsung marah, alisnya berkerut, dan mata memandang dengan dingin. Toby Mars ini, begitu santai di sini. Juga, kenapa kamu duduk? Masih minum teh? Apakah kamu tahu di mana ini? Masih tidak berdiri. Aaron Peach kesal. Jika Roland Strait marah karena Toby Mars, seorang bajingan yang tidak bisa membedakan orang besar dan kecil. Dia maupun keluarga Peach tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Melihat Aaron Peach memperlakukan Toby Mars dengan sangat kasar pada saat ini. Roland Strait kesal di dalam hatinya. Dia mencoba menghentikannya beberapa kali, tetapi dihentikan oleh pandangan mata Toby Mars. Tuan muda Mars ini jelas tidak sederhana. Mengapa dia harus berpura-pura begitu rendah dan lemah? Mungkinkah ini hobi orang kaya? Toby Mars dengan samar menjawab. Mengapa saya tidak bisa berada di sini? Saya mencari Roland Strait karena ada urusan. Hahaha. Aaron Peach tertawa dingin sebanyak dua kali. Dia menaikkan alisnya dan mencibir. Sampah sepertimu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mencari Roland Strait? Oh, saya tahu. Kamu datang untuk bertanya pada Roland Strait mengenai kontrak, bukan? Mata Aaron Peach penuh dengan kesenangan setelah mengatakannya. Toby Mars ini terlalu aneh. Apa yang bisa dia lakukan? Toby Mars tidak berbicara, tetapi senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Roland Strait akhirnya berbicara di pertemuan ini. Dia menatap Aaron Peach dengan wajah tidak senang dan bertanya. Manager Peach, kontrak yang kamu sebutkan apakah kontrak yang saya berikan kepada direktur perusahaan Anda Helen Peach? Aaron Peach segera melangkah dua langkah ke depan, mengangguk dan tersenyum Roland Strait ternyata memiliki ingatan yang baik. Begini, kinerja Helena Peach tidak baik, dan kemampuannya juga tidak baik. Setelah keputusan perusahaan dan persetujuannya sendiri, maka orang yang bertanggung jawab atas hubungan kerjasama dengan grup Anda adalah saya. Saya juga datang ke sini untuk memberi tahu Roland Strait secara khusus. Sekalian, saya akan menandatangani perjanjian dengan Roland Strait di sini. Bagaimanapun, Aaron Peach masih tanpa malu-malu mengambil pena dan ingin menandatangani secara langsung. Namun, Toby Mars berkata dengan dingin pada pertemuan ini. Helen Peach tidak mampu. Mungkinkah kamu selaku generasi kedua yang kaya minum sepanjang waktu memiliki kemampuan? Juga, apakah dia setuju? Bukankah kamu bersekutu dengan kakek dan langsung mengambil kontrak ini? Aaron Peach langsung cemas setelah mendengar ini. Dia menoleh, melotot ke arah Toby Mars, dan berteriak Toby Mars. Tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bodoh jika kamu tidak berbicara. Terlebih lagi, ini adalah urusan keluarga saya. Belum sampai giliranmu untuk campur tangan. Mengapa, mau melawan ketidakadilan demi istrimu? Haha, kamu juga tidak melihat seperti apa Helena Peach? Siapa kamu? Roland Stride tidak sebodoh kamu. Dia pasti akan setuju dengan perubahan penanggung jawab. Ketika saatnya tiba, saya secara pribadi akan mengusirmu dan Helena Peach dari keluarga Peach. Aaron Peach merasa sangat lega setelah marah-marah. Kemudian, dia menoleh dan berkata kepada Roland Stride dengan senyum di wajahnya Roland Stride, saya akan menandatanganinya sekarang. Setelah berbicara, dia mengambil pena untuk tanda tangan. Tapi, tiba-tiba tangan besar menekan kontrak, dan mengambilnya kembali. Dengan dingin berkata, dalam hal ini, saya pikir kamu harus menunggu hari ketika perusahaanmu mengakui bahwa Direktur Peach memiliki kemampuan barulah bekerja sama. Setelah berbicara, Roland Stride mengambil kembali kontrak itu. Aaron Peach tercengang. Ekspresi wajahnya berubah lagi. Dia dengan cepat berkata, Roland Stride, saya yang bertanggung jawab atas kerja sama kali. Ini, kemampuanku lebih baik daripada Helena Peach, dan saya. Bab 48 Sebelum Aaron Peach selesai berbicara, Roland Stride memotongnya dan berkata, karena keluarga Peach tidak tulus bekerja sama. Saya pikir kerja sama kita harus ditunda dulu. Manager Peach, saya harus mengingatkan kamu bahwa jika yang ingin bekerja sama dengan grup Harwood bukan hanya keluarga Peach. Di Larnwick ini, kandidat yang lebih baik bukanlah keluarga Peach. Setelah mengatakan ini, Roland Stride berkata dengan dingin, antar tamu. Huh, Aaron Peach panik dan ketakutan. Saya pikir Roland Stride akan dengan mudah menyetujui hal ini, tetapi tidak menyangka bahwa pihak mereka tidak akan mengakui pergantian jalan kecil Helena Peach ini. Menyebalkan, mungkinkah Helena Peach bukan berselingkuh dengan Frederick Stride, tetapi dengan Roland Stride? Aaron Peach sekarang hanya merasa kulit kepalanya mati rasa. Hatinya sangat kesal karena kalimat terakhir Roland Stride adalah memperingatkannya bahwa keluarga Peach bukanlah satu-satunya pilihan grup Harwood. Bagaimana ini? Jika kerja sama ini hancur di tangannya sendiri, maka kakek tidak akan bisa memaafkan dirinya. Aaron Peach sangat cemas. Apakah harus meminta si jalan kecil Helena Peach untuk datang? Toby Mars bangkit pada saat ini dan langsung meninggalkan kantor. Aaron Peach tidak bermaksud tinggal lebih lama. Roland Stride tertawa dua kali dan pergi. Di lantai bawah grup Harwood, Aaron Peach berlari mengejar Toby Mars. Dengan wajah penuh amarah, meraih kerahnya, dan memperingatkan dengan kejam. Toby Mars, saya tidak peduli apa yang kamu lakukan, tapi saya akan memberitahumu, kerjasama grup Harwood pasti menjadi milikku. Kamu ingin berjuang untuk wanita jalan kecil itu, Helena Peach. Tidak mungkin. Sudut mata Toby Mars membeku. Dia menarik pergelangan tangan Aaron Peach ke belakang. Aaron Peach tiba-tiba berteriak dua kali. Ah, kamu lepaskan, lepaskan, itu menyakitkan. Mata Toby Mars dingin. Dia berkata, Aaron Peach, saya menyarankan kamu untuk tidak memprovokasi saya. Juga, namanya Helena Peach, bukan jalan kecil. Jika kamu menghinanya, saya tidak akan mengampunimu. Toby Mars mendorong Aaron Peach menjauh setelah mengucapkan kata-kata. Aaron terhuyung beberapa langkah, dan jatuh ke lantai. Toby Mars, sialan kamu. Kamu berani melakukan sesuatu padaku. Habislah kamu. Aaron Peach meraung dan menunjuk dengan marah ke belakang Toby Mars yang sudah pergi. Apa yang terjadi barusan? Toby Mars berani melakukan sesuatu terhadap dirinya, dan juga memperingatkan dirinya. Apakah dia gila? Apakah dia tidak tahu? Apa status dia? Aaron Peach cemas, tapi hatinya juga bingung dan kesal. Karena sorot mata Toby Mars barusan benar-benar membuatnya ketakutan. Seperti singa tidur yang terbangun dan haus darah. Tidak, tidak, tidak. Itu pasti ilusi saja. Orang yang tidak berguna ini, kemampuan apa yang bisa dia miliki. Aaron Peach kesal. Dia bangkit dan berkata dengan marah berengsek-berengsek. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Aaron, kakek sudah tiba di perusahaan. Bagaimana kamu di sana? Apakah kamu menandatanganinya? Jack Peach bertanya. Hatinya sangat senang. Selama putranya menandatangani, maka posisi putranya di perusahaan Farmasi York tidak akan goyah. Dia akan mewarisi posisi kepala keluarga Peach di masa depan. Ini merupakan hal yang pasti. Ayah, ada sesuatu yang terjadi. Saya akan segera kembali. Aaron Peach berkata dengan getir. Sementara di tempat Toby Mars. Tidak lama setelah dia berjalan keluar, dia naik Rolls Royce di sudut jalan. Sudah membuat janji dan harus bertemu seseorang. Toby Mars baru saja masuk ke dalam mobil. Tidak jauh di belakang, mobil Aaron Peach baru saja keluar dari garasi bawah tanah. Dia melirik ke sana. Pupil matanya mengencang, jantungnya bergetar, dan dia berkata dengan keras. Mengapa punggungnya sedikit mirip dengan Toby Mars? Bab 49. Aaron Peach mengejar dan menatap tajam selama beberapa saat. Sebuah mobil besar melaju melewatinya. Ketika dia melihat lagi, Rolls Royce itu telah hilang. Halusinasi. Aaron Peach mengedipkan alisnya. Mungkin bukan itu Rolls Royce seri pantom, setidaknya enam atau tujuh juta. Bisakah sampah seperti Toby Mars duduk di mobil mewah ini? Intinya, Aaron Peach tidak memikirkannya dan menyetir kembali ke kantor. Di dalam mobil Rolls Royce yang bergulir, Toby Mars bertanya dengan malas. Siapa yang akan ditemui hari ini, tidakkah membuang waktu? Burt menjawab dengan hormat, Tuan Muda Kecil, tidak akan membuang waktu Anda. Orang ini cukup terkenal di China. Dia adalah master kolektor barang antik dan teman saya. Selain itu, dia memiliki perusahaan perdagangan luar negeri. Dragon Queen menghormatinya maka ingin Tuan Muda menemuinya. Toby Mars tersenyum dan berkata, Coba saya temui. Jika ingin menguji kemampuan saya, katakan saja, mengapa repot-repot membuat sesuatu? Burt tersenyum, dan kemudian berkata, Tuan Kecil, inilah yang dimaksud Dragon Queen. Ini adalah proyek kecil 3 miliar yuan. Anda harus melakukannya sendiri, untuk mempersiapkan Anda menerima warisan spektra. Singkatnya, Toby Mars tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan melirik Burt. Bisnis 3 miliar adalah proyek kecil. Toby Mars melihat keluar jendela, tidak bisa menahan diri dan berkata, Burt kamu bahkan lebih baik daripada kakak White dalam berbohong. Proyek kecil harusnya 100 juta. Begitu buka mulut langsung 3 miliar. Tak lama kemudian, Rolls Royce sampai di restoran paling terkenal di Larnwick yang berada di Hotel Larnwick. Di kota Larnwick, ini merupakan restoran kelas pertama. Mereka yang bisa datang untuk makan di sini adalah orang kaya atau bangsawan. Mereka semua adalah orang-orang berkuasa di Larnwick. Apalagi restoran memakai sistem keanggotaan. Mereka yang mengkonsumsi kurang dari 1 juta setahun tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota restoran Larnwick. Pada saat yang sama, di pintu masuk restoran, ada pengusaha terkenal di Larnwick. Direktur Grup Perdagangan Crownman, Harry Crown. Perusahaan yang khusus melakukan perdagangan luar negeri, impor dan ekspor obat-obatan. Sebagai Direktur Grup Crownman, kekayaan pribadi Harry Crown telah mencapai 1 miliar. Dia berada di daftar 20 orang terkaya di Larnwick. Tentu saja, dia sendiri adalah seorang kolektor domestik dan memiliki reputasi di mana-mana. Harry Crown membawa lebih dari selusin eksekutif senior perusahaan, berdiri dengan hormat di pintu restoran Larnwick. Adegan ini benar-benar mengejutkan banyak orang yang datang untuk makan di sini. Juga menyebabkan banyak keterkejutan dan bisikan. Itu Harry Crown, Direktur Grup Crownman. Siapa yang dia tunggu? Adegan ini terlalu berlebihankan. Sulit dipercaya, Harry Crown adalah seorang miliarder. Dia malah menunggu seseorang di pintu. Apakah ada tokoh besar datang? Saya belum mendengarnya. Mungkinkah Tuan Muda Mars misterius yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini? Toby Mars duduk di mobil Rolls Royce dan melirik gerbang restoran Larnwick yang megah. Ada dua baris orang elit berpakaian bagus. Toby Mars mengerutkan alis dan berkata, Bukankah saya sudah pesan untuk tidak mencolok? Mengapa melakukan ini? Burk buru-buru berkata sambil tersenyum, Tuan kecil, saya minta maaf. Saya tidak menyampaikannya dengan baik. Mungkin Harry Crown berpikir dengan begini baru sesuai dengan identitas Anda. Apa identitas saya? Menantu laki-laki Peach. Minta mereka bubar. Toby Mars berkata pergi ke tempat parkir, beritahu Harry Korun. Hanya bertemu dengan dia saja. Mengerti. Burt menganggu. Mobil itu langsung memutari bundaran, berbalik dan melaju ke tempat parkir. Di pintu masuk restoran Larnwick, Harry Crown telah berdiri tegak dalam kerendahan hati dan rasa hormat. Diam-diam menunggu tokoh besar hari ini. Dapat dihargai oleh spektra, perkembangan usaha Harry Crown di masa depan tidak terbatas. Pada saat yang sama, yang berdiri di sampingnya adalah seorang pemuda tampan yang tampak bosan, Stephen Crown, putra Harry Crown. Generasi kedua kaya yang terkenal di Larnwick yang menghabiskan waktu dengan minum, balapan, dan bermain apa saja. Dia memiliki tanda-tanda mabuk di wajahnya saat ini. Dia merasa sedikit tidak puas. Dia memasukkan tangannya ke saku celananya dan bergumam. Ayah, sampai kapan kita akan menunggu? Siapa orang ini? Ini terlalu berlebihan. Sudah hampir setengah jam. Jika tidak akan datang lagi, saya akan pulang dan tidur. Harry Crown melirik Stephen Crown. Dia memarahinya dengan kebencian sekeras besi dan baja kamu berdiri dengan baik. Kamu tahu cara minum dan bermain sepanjang hari. Tunggu sebentar lagi. Jika tokoh besar ini datang, kamu jangan banyak bicara. Lebih banyak dengar, jangan banyak bicara. Jika bukan karena akan melakukan perjalanan bisnis, saya akan pulang untuk membereskan kamu. Stephen Crown mendengus pahit, merasa sangat kesal di hatinya. Dia minum terlalu banyak tadi malam dan bermain sampai dini hari. Kepalanya sakit sekali. Ayah juga benar-benar menyebalkan, memaksanya kemari dan mengatakan akan bertemu tokoh besar. Sampai sekarang, saya bahkan belum pernah melihat bayangannya, ini terlalu berlebihan. Harry Crown tiba-tiba menerima telepon. Kemudian berkata dengan suara yang dalam kepada semua orang. Tidak perlu menunggu lagi, orangnya sudah datang. Sudah tiba, orang-orang yang memandang curiga dan merasa tidak puas. Stephen Crown sangat marah dan segera mengutuk sial. Apa dia sakit, membuat kita tunggu di sini untuk waktu yang lama. Kita belum melihat sosoknya, orang itu sudah datang. Omong kosong apa ini, ikut saya. Harry Crown memelototi. Stephen Crown tidak berani melawan ayahnya. Dia hanya bisa cemberut dan mengikutinya ke restoran Larnwick dengan kebencian. Bab 50. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah kamar VIP. Saat dia membuka pintu, Harry Crown melihat dua orang berdiri di dalam. Matanya langsung tertuju pada Toby Mars yang membelakangi mereka. Apakah dia? Siapa ini? Ini agak menarik, tapi kenapa barang yang dia pakai sepertinya barang murahan? Apakah ini investor hari ini? Ini jelas petugas kebersihan yang menyapu sampah di jalanan. Stephen Crown merasa lebih kesal dan sudut mulutnya mencibir. Setelah Harry Crown memasuki pintu, dia langsung berjalan masuk. Dia mengulurkan tangan dengan hormat dan berjalan menuju ke tempat Bur. Ada senyum di wajahnya. Bur, maaf membuatmu menunggu. Bur tersenyum dan berdiri di tempatnya. Dia mengulurkan tangan dan menunggu orang untuk menjilatinya. Pada saat yang sama, pandangan mata Harry Crown jatuh pada pemuda di samping Bur, dan bertanya, dia adalah. Ini adalah Tuan Muda Kecil Spektra, Toby Mars, yang juga investor kali ini. Bur memperkenalkan dengan senyum di wajahnya. Tuan, Tuan Muda Kecil, Tuan Muda Spektra ada di sini. Hati Harry Crown semakin bergetar. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu Tuan Muda Spektra. Spektra, betapa agungnya organisasi ini. Apakah ada yang lebih hebat di dunia ini daripada Spektra? Tidak ada. Harry Crown sangat paham. Dia segera membungku ketakutan dan berkata, Saya Harry Crown, mataku buram. Saya tidak bisa mengenali Tuan Muda Mars. Saya berharap Tuan Muda Mars tidak tersinggung. Toby Mars menoleh dan tersenyum tipis. Direktur Crown, jangan sungkan. Mari kita katakan dengan singkat. Ini juga tugas yang diberikan kepada saya oleh Spektra. Saya mendengar bahwa Anda mencari investasi, berapa, katakan angkanya. Harry Crown melirik Burt. Dia melihat bahwa Burt menutup matanya sedikit, seolah-olah dia tidak berniat untuk campur tangan sama sekali, dan kemudian dengan hormat berkata, Tuan Muda Mars, perusahaan Crown saya membuka jalur perdagangan medis antara AS dan Arab Saudi. Perkiraannya butuh biaya 3 miliar. Anda bisa yakin kepada kami. Kami memiliki kemampuan untuk mencapai 5 miliar keuntungan dalam 2 tahun ke depan. 3 miliar. Toby Mars bergumam. Alisnya sedikit berkedut, seolah memikirkan sesuatu. Ini membuat Harry Crown sangat gugup. Apakah 3 miliar terlalu banyak? Memang benar. Siapa yang bisa menjanjikan untuk berinvestasi 3 miliar sekaligus? Ini bukan jumlah yang kecil, jika investasi gagal. Tapi kemudian, kata-kata Toby Mars membuat Harry Crown terpana cukup lama. Bahkan Stephen Crown yang baru saja memasuki pintu, yang memandang rendah Toby Mars juga terkejut. Yah, saya akan menginvestasikan 5 miliar dan menentukan klausul perjanjian. Dalam 2 tahun, Anda harus bisa mencapai keuntungan 10 miliar. Saya segera meminta Burt men-transfernya. Toby Mars tersenyum, seolah-olah 5 miliar hanya angka. Ya Tuhan. Harry Crown terkejut. Pada saat ini, otaknya langsung kosong. Itu 5 miliar sekaligus. Investasi ini terlalu banyak. Apakah ini kekuatan keuangan spektra? Menakutkan. Terlalu menakutkan. Tuan Muda Mars, apakah Anda yakin akan menginvestasikan 5 miliar? Harry Crown masih linglung. Dia sedikit gemetar ketika dia berbicara. Sulit membayangkan bahwa seorang miliarder yang bernilai tak terhingga berpenampilan suram saat ini. Kenapa? Terlalu sedikit. Jika begitu saya akan menambahkan lebih banyak. Toby Mars tersenyum sedikit. Masih, tambahkan. Harry Crown benar-benar terkejut sampai tidak dapat berbicara, dan buru-buru berkata, Tidak, tidak, 5 miliar sudah cukup. Setelah diskusi singkat, Harry Crown buru-buru meminta asistennya masuk. Dia memegang kotak brokat halus di tangannya. Dia mengeluarkan sebuah giyok naga dari kotak brokat dan menyerahkannya kepada Toby Mars dengan hormat Tuan Muda Mars. Ini adalah giyok naga yang merupakan harta Raja Wallace. Saya telah menyimpannya bertahun-tahun. Ini saya berikan kepada Tuan Muda Mars sebagai tanda ketulusan saya. Sebagai kolektor domestik, Harry Crown tidak kekurangan barang antik. Naga giyok ini benar-benar diukir dengan sangat halus, terutama naga di atas giyok putih zamrut yang seperti naga hidup. Ada sentuhan hijau zamrut di bagian bawah. Satu pandangan sudah tahu barang ini sangat berharga. Giyok naga ini bernilai lebih dari 10 juta di pasar. Toby Mars hanya melirik sekilas, mengangguk dan berkata, kalau begitu, terima kasih Direktur Crown. Setelah itu, dia menerima giyok naga dan kotaknya. Kemudian, meninggalkan kamar VIP bersama Burth. Pergi satu persatu. Begitu dia keluar dari kamar VIP, sebuah suara tiba-tiba muncul. Suara yang terkejut dan menghina. Toby Mars, kenapa kamu di sini? Toby Mars menoleh dan melihat Hanson trafik. Dia mengenakan setelan jas dan sepatu kulit dan berjalan masuk. Bersambung ke bab 51. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.